LEDAKAN Wanita tua itu dan empat orang lainnya segera melepaskan kekuatan suci mereka. Lima dewa palsu, dan semuanya berada pada tahap ke-10. Ketika mereka melepaskan kekuatan suci mereka pada saat yang sama, kekuatan penghancurnya sungguh menakjubkan. Lembah itu langsung hancur, dan bumi runtuh dengan hebatnya. Kinfei yang tidak ragu-ragu mengaktifkan armornya. Tapi di waktu yang sama, Ningyi Feng dan Zhao Simeng juga memiliki pakaian perang yang muncul di tubuh mereka. Pakaian perang Ningyi Feng benar-benar terbuat dari emas, seolah-olah terbuat dari emas, yang tanpa disadari menambah sedikit keagungan padanya. Pakaian perang Zhao Simeng adalah rok sutra, setipis sayap jangkrik. Itu berkibar tertiup angin, membuatnya tampak seperti kupu-kupu yang menari. Kinfei yang memandang keduanya, matanya bersinar. Kedua pakaian perang itu bersinar dengan cahaya ilahi. Dan mereka berdua memiliki kekuatan suci yang kuat. Jelas sekali, itu juga merupakan dua artefak ilahi. Namun, bahkan jika mereka mengaktifkan armor dan pakaian perang mereka, mereka masih tidak bisa memblokir dampak dari kekuatan suci. Darah mengalir dari sudut mulut mereka, tubuh mereka seperti daun-daun berguguran tertiup angin, tidak mampu berdiri dengan mantap. Saudara Kin, ini tidak bisa dilanjutkan. Ningyi Feng berteriak dengan cemas. Jelas, dia menaruh harapannya pada Kinfei yang. Mata Kinfei yang bersinar, dan dengan lambayan tangannya, pohon willow dan yu huang tiba-tiba muncul. Seorang pria dan satu binatang segera melepaskan kekuatan suci mereka untuk melawan wanita tua dan empat lainnya. Terdengar suara gemuruh. Penghalang kekuatan suci yang menyelimuti lembah pasir kuning langsung runtuh. Kekuatan ilahi bergulir ke segala arah, menghancurkan langit dan bumi. Tetapi, budidaya pohon willow dan yu huang tidak bisa dibandingkan dengan wanita tua dan empat lainnya, jadi mereka tidak bisa menolak. Percuma saja. Berhentilah berjuang. Li Chang tertawa liar. Apakah begitu? Kinfei yang mengangkat sudut mulutnya. Saat berikutnya, enam tetua agung muncul di hadapannya secara serempak. Apa? Bukankah mereka adalah tetua menara utama? Kamu tidak membunuh mereka? Senyum Li Chang membeku. Ningyi Feng dan Zhao Simeng juga terkejut. Adapun wanita tua berbaju hitam dan empat lainnya, ekspresi mereka tidak banyak berubah. Karena mereka percaya diri. Bahkan jika pohon willow, yu huang dan keenam tetua bekerja sama, mereka dapat membunuh mereka satu per satu. Kinfei yang tidak menjawab Li Chang. Dia memandang keenam tetua dan berteriak, serang. Ledakan. Keenamnya mengertakkan gigi dan segera bergabung dalam pertempuran. Kekuatan ilahi melonjak seperti air terjun. Selain beiming yu huang dan willow wood, Kinfei yang memiliki total delapan dewa palsu. Meskipun kekuatan mereka kuat, mereka hampir tidak bisa menahan kekuatan ilahi dari kekuatan ilahi. Kak, segera kirim pesan. Kata Ningyi Feng. Zhao Simeng mengangguk sambil menganggukkan kepalanya. Melihat wajah Zhao, wajah kelima tetua. Jika berita ini menyebar kembali ke aliansi abadi, maka dengan kekuatan aliansi abadi dan bantuan Kinfei yang, bahkan istana pemberian surgawi tidak akan mampu mengatasinya. Cepat. Li Chang berteriak. Wanita tua itu dan empat orang lainnya saling bertukar pandang, niat membunuh muncul di mata mereka. Dentang. Di saat berikutnya, lima artefak ilahi terbang keluar dari sela-sela alis mereka. Itu adalah lima pedang tempur. Selain itu, terlepas dari panjang, lebar, atau warnanya, semuanya sama persis. Seluruhnya berwarna emas, bersinar dengan sepuluh ribu pancaran cahaya ilahi. Aura pedang yang menakutkan menghancurkan pegunungan dan bumi. Berengsek. Melihat ini, wajah Ningyi Feng dan Zhao Simeng menjadi pucat. Meskipun mereka memiliki pakaian perang, mereka tidak dapat memulihkannya sama sekali. Bagaimana mereka bisa menahan serangan lima artefak ilahi? Tuan muda, Chang Sui. Teriak pohon willow. Seberapa mengerikankah pemulihan lima artefak ilahi? Meskipun dia memiliki pedang bintang tujuh dan Yuhuang memiliki skala ular, mereka bukan tandingan mereka berlima. Mendengar teriakan willow tree, Qin Fei yang mengeluarkan Chang Sui tanpa ragu-ragu dan melemparkannya ke willow tree. Yuhuang dan kalian berenam, ikut aku untuk memulihkan Chang Sui. Hari ini, kita akan membunuh mereka semua. Dengan Chang Sui di tanganku, dunia adalah milikku. Keyakinan willow tree melonjak. Setelah berteriak, kekuatan dewa palsu mengalir menuju Chang Sui. Yuhuang dan ke-6 tetua juga melakukan yang terbaik untuk memulihkan Chang Sui. Apa artinya memulihkan delapan dewa palsu pada saat yang bersamaan? Dalam sekejap mata, Chang Sui bersinar terang dan menutupi langit. Lebih dari separuh pegunungan yang dimusnahkan dalam sekejap. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. Mereka yang tinggal di luar pegunungan merasakan aura menakutkan dan melarikan diri untuk hidup mereka. Apakah ini Chang Sui yang menghancurkan pedang King Hong? Pada saat yang sama, Ning Yifeng dan Zhao Simeng juga terkejut. Li Chang, wanita tua itu, dan yang lainnya juga terkejut dan penuh keserakahan. Bunuh dia, dan rebut pales no. Li Chang meraung lalu menghilang. Hem, Qin Fei yang melihat ke tempat Li Chang menghilang dan menyipitkan matanya. Tampaknya orang ini juga memiliki benda luar angkasa. Ning Yifeng melihat Li Chang menghilang dan berkata dengan marah, Sialan, aku seharusnya meminta benda luar angkasa kepada ayahku. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Zhao Simeng memelototinya dan melihat sekeliling. Wanita tua itu dan yang lainnya masih membentuk lingkaran, mengelilingi mereka. Tidak mungkin untuk melarikan diri. Kekuatan Chang Sui terlalu mengerikan. Jika mereka tidak bersembunyi, mereka akan dibunuh oleh Chang Sui sebelum Willow Tree dan yang lainnya dapat membunuh wanita tua itu dan yang lainnya. Namun, saat mereka putus asa, Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Keduanya segera merasakan tubuh mereka menjadi ringan dan kemudian mereka sampai di tempat yang asing. Di mana ini? Keduanya melihat sekeliling dengan bingung. Tempat ini tidak besar, tapi terdapat cukup banyak orang dan binatang. Ada sebuah altar di sebelah mereka, di atasnya terdapat kotak besi dan tungku pil dengan kumpulan api pil hitam melayang di atasnya. Ini adalah benda luar angkasa milikku. Suara Qin Fei Yang terdengar. Dia berdiri di samping keduanya, tapi dia tidak melihat mereka. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan sebuah gambar dengan cepat muncul di kehampaan di depan mereka. Dalam gambar, Willow Tree dan yang lainnya terus-menerus menghidupkan kembali Chang Sui. Wanita tua itu dan yang lainnya juga dengan panik menghidupkan kembali pedang perang mereka. Item ilahi luar angkasa. Ning Yi Feng dan Zhao Simeng mendengar suara Qin Fei Yang dan sedikit terkejut. Mereka kemudian menoleh untuk melihat Qin Fei Yang. Ning Yi Feng tersenyum dan berkata, Terima kasih, Saudara Qin. Zhao Simeng juga segera menghidupkan kembali kristal gambar itu. Raja Serigala Emas. Tapi tiba-tiba, teriak Qin Fei Yang. Raja Serigala Emas, yang terbaring di tanah, tiba-tiba melompat dan menggigit kristal gambar Zhao Simeng. Perubahan mendadak itu mengejutkan keduanya dan membuat mereka segera mundur. Zhao Simeng berkata dengan marah, Qin Fei Yang, apa maksudmu? Aku tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya khawatir orang-orang Liga Fangu Anda akan datang dan membunuh saya juga. Lagipula, akulah yang membunuh pengikut kecilmu, Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum tanpa menoleh ke belakang. Zhao Simeng berteriak, kalau begitu, apakah kamu yakin bisa membunuh Li Chang dan yang lainnya? Qin Fei Yang menoleh untuk melihat Zhao Simeng dan berkata dengan ringan, bahkan jika saya tidak yakin, saya tidak bisa membiarkan Liga Fangu Anda terlibat. Itu terlalu banyak. Zhao Simeng mengertakkan gigi. Kak, tenanglah. Biarkan aku bicara dengannya. Ning Yi Feng diam-diam menghiburnya. Dia memandang Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, Saudara Qin, jika bukan karena Anda kali ini, saya dan sister menger pasti tidak akan bisa lolos dari kematian. Penyelamat, bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang tidak berterima kasih? Kamu tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Bagaimana aku tahu kamu tidak akan melakukan hal seperti itu? Kata Qin Fei Yang. Ning Yi Feng mengerutkan kening dan berkata, lalu apa yang kamu ingin aku sampaikan kembali? Tidak ada ruang untuk negosiasi. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Tapi sebelum suaranya jatuh, cahaya dingin muncul di mata Zhao Simeng. Dia bergegas menuju Lu Hong dan meraih leher Lu Hong. Hmm, Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Serigala bermata putih, gendut, Ling Yun Fei, Luo Qingzu, dan Wang Cai. Pendeknya, semua orang dan binatang di kastil segera bangkit dan menatap Zhao Simeng dengan murung. Terutama Lu Zheng. Dia tiba-tiba melompat dan bergegas ke depan Zhao Simeng. Niat membunuh muncul di matanya saat dia berteriak, jika kamu berani menyakitinya, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Zhao Simeng tidak peduli sama sekali dan berkata dengan dingin, jika kamu berani mengambil langkah maju lagi, aku akan membunuhnya. Jangan. Lu Zheng buru-buru melambaikan tangannya dan segera mundur. Ning Yi Feng juga sedikit lengah dan berkata, kakak, apa yang kamu lakukan? Orang-orang ini adalah orang-orang yang putus asa. Dan mereka juga tahu bahwa karena markasnya, Liga Fangu tidak akan membiarkan mereka pergi. Jadi saya berani menyimpulkan bahwa mereka akan mengambil kesempatan untuk memenjarakan kami dan menggunakan kami sebagai sandera untuk mengancam ayah saya. Zhao Simeng berkata dengan suara yang dalam. Ning Yi Feng tercengang. Dia melirikin Fei Yang dan yang lainnya, dan segera menjadi waspada. Dia memandangkin Fei Yang dan berkata, jangan salahkan kami, kami tidak punya pilihan. Konyol. Siapa yang baru saja mengatakan bahwa mereka tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berterima kasih? Kata Fatso dengan marah. Tidak ada jalan lain. Seperti yang dikatakan Saudara Kin, Anda tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Kami harus mencegah Anda menggunakan kami sebagai sandera. Tetapi saya dapat menjamin bahwa ketika ayah saya datang, saya akan membantu Anda menyampaikan kata-kata yang baik dan memintanya untuk berbelas kasihan. Kata Ning Yi Feng. Bagaimana jika ayahmu bersikeras membunuh kita? Kata Fatso. Kalau begitu aku tidak punya pilihan selain membantumu mengumpulkan tubuhmu. Ini lebih baik daripada meninggalkan tubuhmu di hutan belantara. Setelah Ning Yi Feng selesai berbicara, dia mengeluarkan kristal gambar itu. Namun, Ning Yi Feng dan Zhao Simeng tidak mengetahui bahwa ada satu orang yang hilang di kastil kuno. Yang hilang adalah kaisar ular roh. Umumnya, di kastil kuno, apakah itu serigala bermata putih, raja serigala emas, atau elang salju bersayap ganda, mereka akan mengecilkan tubuh mereka. Kaisar ular roh tidak terkecuali. Di kastil kuno, tubuhnya biasanya menyusut hingga setengah kaki panjangnya. Selain itu, Fatso dan yang lainnya memblokir di depan. Jika tidak memberikan perhatian khusus maka akan sulit menemukan keberadaannya. Begitu Zhao Simeng dan Ning Yi Feng memasuki kastil kuno, mereka menculik luhong dan tidak punya waktu untuk memeriksanya dengan cermat. Namun, Qin Fei Yang dan yang lainnya mengetahuinya. Karena ini adalah instruksi Qin Fei Yang. Luhong juga tahu. Karena pada saat ini, kaisar ular roh telah merangkak ke dalam pelukannya dan diam-diam mendekati pergelangan tangan Zhao Simeng. Kristal gambar di tangan Ning Yi Feng dengan cepat pulih. Namun sesaat sebelum pulih, kaisar ular roh memamerkan taringnya dan menggigit punggung tangan Zhao Simeng. Meskipun dia mengenakan pakaian perang, tangannya terbuka. Apa itu? Dia segera berteriak ketakutan dan buru-buru menunduk. Pada saat yang sama, Luhong meraih pergelangan tangan Zhao Simeng, cahaya dingin muncul di matanya. Dia menariknya dengan kuat dan Zhao Simeng tanpa sadar melepaskan kelima jarinya. Di saat yang sama, Luzeng juga melangkah maju dan menendang perut Zhao Simeng tanpa ampun sedikitpun. Ah! Zhao Simeng segera berteriak dan terbang keluar, menghantam dinding di belakangnya dengan keras. Wajahnya sedikit pucat dan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Jika bukan karena pakaian perang itu, tendangan Luzeng akan merenggut nyawanya. Bagaimanapun, kekuatan Luzeng saat ini cukup menakutkan. Tampaknya lambat, tapi semua ini terjadi dalam sekejap. Hem! Ning Yifeng mendengar teriakan Zhao Simeng dan menoleh untuk melihat, tapi itu sudah terlambat. Berdengung! Saat ini, kristal gambar di tangannya telah pulih sepenuhnya. Sosok ilusi segera muncul. Tapi sebelum bayangan itu benar-benar muncul, Raja Serigal Emas di sebelahnya menerkam lagi, memperlihatkan taringnya yang mengerikan dan menghancurkan kristal gambar dalam satu gigitan. 1592. Luzeng meraih tangan Luhong dan bertanya dengan prihatin, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Luhong menggelengkan kepalanya dan tidak melawan. Tampaknya di bawah pengejaran Luzeng yang tiada henti, Luhong mulai mencoba menerimanya. Zhao Simeng menepuk punggung tangannya dengan canggung dan melihatnya dengan heran. Ada dua bekas gigi di sana, dan darah mengalir keluar. Ini! Tatapannya bergetar. Pada saat yang sama, kaisar ular hantu muncul dan menyeringai pada Zhao Simeng. Berengsek! Zhao Simeng langsung marah. Ning Yifeng segera mengeluarkan pil penawar racun, berlari ke arah Zhao Simeng, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Raja Serigala Emas mengejek, beraninya kamu main-main di kastil. Kamu benar-benar bodoh. Zhao Simeng menjadi marah karena malu. Ning Yifeng memandang Qin Fe Yang dengan waspada dan berkata, Saudara Qin, ini adalah kesalahpahaman. Tapi sebelum Ning Yifeng bisa menyelesaikannya, Qin Fe Yang melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak ingin mendengar penjelasan apapun. Saya hanya tahu bahwa Anda telah melakukan sesuatu yang membalas kebaikan dengan tidak berterima kasih. Lalu apa yang kamu inginkan? Zhao Simeng berkata dengan marah. Apa yang aku inginkan? Qin Fe Yang mengangkat sudut mulutnya dan berkata, lepaskan pakaian perangmu. Apa? Wajah Ning Yifeng menjadi pucat. Qin Fe Yang berkata dengan acu-ta'acu, prinsip saya adalah jika Anda melakukan kesalahan, Anda harus membayar harganya. Mustahil. Zhao Simeng berkata dengan marah. Aku khawatir itu bukan terserah kamu. Qin Fe Yang terkekeh dan menganggup ke arah Raja Serigala Emas. Raja Serigala Emas mengerti dan membuka mulutnya, memperlihatkan seteguk taring tajam, dan berjalan menuju mereka berdua selangkah demi selangkah. Keduanya terus mundur, wajah mereka penuh kepanikan. Saya menyarankan Anda untuk mengambil inisiatif untuk menyerahkannya. Jika Anda memaksa saya untuk mengambil tindakan, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang dapat Anda tanggung. Raja Serigala Emas tertawa. Oke, aku akan memberikannya padamu. Ning Yifeng berkata dengan suara yang dalam. Zhao Simeng berkata, Ning Yifeng, kamu menyerah begitu saja. Apakah kamu masih punya tulang punggung? Kak, kamu bodoh. Apakah kamu masih tidak mengerti apa yang terjadi? Kita berada di dalam kastil. Bahkan jika ayah dan yang lainnya datang, mereka tidak akan bisa menyelamatkan kita. Saat ini, kami harus mengikuti keinginan mereka. Melestarikan hidup kami adalah hal yang lebih penting. Ning Yifeng menghela nafas dalam hati. Dia memandangkin Feiyang dan berkata, kami dapat memberikan Anda pakaian perang kami, tetapi Anda harus berjanji untuk tidak menyakiti kami. Setelah pertempuran selesai, Anda harus melepaskan kami. Raja Serigala Emas berkata, kamu masih tahu cara menegosiasikan persyaratan. Sepertinya kamu belum merasa takut. Tapi sekarang, apakah kamu punya hak untuk menegosiasikan persyaratan? Saya sedang berbicara dengan Kin Feiyang. Apa hubungannya denganmu? Diam. Ning Yifeng berkata dengan marah. Kin Feiyang berkata dengan ringan, kata-katanya juga kata-kataku, apakah kamu keberatan? Hati Ning Yifeng bergetar. Awalnya, dia masih bertanya-tanya mengapa Kin Feiyang memiliki begitu banyak binatang buas di sekitarnya. Jadi itu karena kepribadiannya. Dia memperlakukan binatang itu seperti seorang teman. Ayo cepat. Raja Serigala Emas berteriak dengan tidak sabar. Ning Yifeng berkata, jika kamu tidak menyetujui persyaratanku, aku tidak akan memberikannya kepadamu meskipun aku mati. Bodoh. Jika kamu memiliki kemampuan, pergilah dan mati. Kita tinggal mengambil yang sudah jadi. Raja Serigala Emas mencibir. Tubuh Ning Yifeng menegang. Itu benar. Jika dia dan Zhaosimeng meninggal, kedua pakaian perang itu tidak akan memiliki pemilik yang akan memudahkan orang-orang ini. Raja Serigala Emas bercanda, mengapa kalian tidak menghancurkan diri sendiri? Mungkin kalian bisa menyakiti kami. Anda, Ning Yifeng, sangat marah. Penghancuran diri sendiri, bukankah itu setara dengan bunuh diri? Binatang buas ini hanya mengambil kesempatan ini untuk mempermalukannya. Membunuh. Tiba-tiba, suara keras pohon wilau terdengar di luar. Ning Yifeng dan Ning Yifeng terkejut. Mereka dengan cepat melihat layar di belakang Kinfei Yang dan melihat pohon wilau mengendalikan Changsue untuk menebas wanita tua berbaju hitam itu. Tepi tajam, merobek langit dan membelah bumi. Ini adalah kesempatan. Mata Ning Yifeng berkedip. Pertempuran di luar telah resmi dimulai. Perhatian Kinfei Yang dan kelompoknya pasti akan tertarik dengan pertempuran di luar. Lalu dia bisa mengambil kesempatan untuk menyerang orang-orang di sekitar Kinfei Yang lagi. Dia melirik Fak Shodan yang lainnya dari sudut matanya dan menemukan bahwa Luhong dan Kaisar Ular Roh memiliki tingkat kultifasi terendah. Karena itu, dia mengincar Kaisar Ular Roh. Ini karena Luhong sekarang berada di bawah perlindungan Luzeng. Tidak ada kesempatan baginya untuk menyerangnya. Namun, ketika dia melirik Kinfei Yang, dia menemukan bahwa Kinfei Yang sama sekali tidak memperhatikan pertempuran di luar. Selain Kinfei Yang, Raja Serigal Emas, Fak Shodan yang lainnya juga tidak melihat pertempuran di luar. Mereka masih menatapnya dan Zhao Simeng. Seolah-olah mereka sama sekali tidak peduli dengan pertempuran di luar. Apakah kalian tidak khawatir? Ning Yifeng tercengang. Kelompok itu tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Ning Yifeng agak lengah. Apa yang ingin kamu lakukan? Fak Shodan tersenyum mengejek. Hati Ning Yifeng bergetar. Mungkinkah orang-orang ini sudah mengetahui pikirannya? Sepertinya kalian ingin aku menyerang. Golden Wolf King menyeringai dan tiba-tiba menerkam Ning Yifeng dengan ganas. Ekspresi Ning Yifeng berubah dan dia dengan cepat berkata, Baiklah, aku akan memberikannya padamu. Kamu juga bisa mengubah kondisinya. Jangan bunuh kami. Oke. Kinfei Yang mengangguk. Aku harap kamu menepati janjimu. Ning Yifeng menatap Kinfei Yang dalam-dalam. Dia mengertakan gigi, melepas baju perang dari tubuhnya dan terbang menuju Kinfei Yang. Kinfei Yang meraihnya dan langsung menghapus kontrak darah di dalamnya. Dia kemudian memandang Zhao Simeng. Kakak, segera berikan kepada mereka. Paling-paling, aku akan memberimu satu lagi setelah kita melarikan diri. Ning Yifeng diam-diam mendesaknya. Zhao Simeng melirik Ning Yifeng dan kemudian ke Kinfei Yang. Sambil berpikir, pakaian pertempuran di tubuhnya otomatis lepas. Kinfei Yang maju selangkah dan dengan cepat menghapus kontrak darah di dalamnya. Dia kemudian menyimpan dua pakaian perang itu. Berikutnya, dia tidak lagi memperhatikan Ning Yifeng dan menoleh untuk melihat pemandangan di depannya. Zhao Simeng terus menatap punggung Kinfei Yang. Ada jejak cahaya dingin yang berkedip di kedalaman matanya. Dalam sekejap mata, di luar, menghadapi serangan Changsue, wanita tua berbaju hitam itu tidak memiliki rasa takut sedikitpun. Dia melihat keempat tetua lainnya dan berteriak, aktifkan formasi pedang. Oke. Keempat tetua itu mengangguk. Mereka berlima melambaikan tangan dan lima pedang perang melesat ke langit. Ujung pedang menghadap ke atas dan gagang pedang menghadap ke bawah, membentuk formasi pedang melingkar. Dentang. Ledakan. Begitu formasi pedang terbentuk, cahaya ilahi bersinar. Entah itu momentum atau ketajamannya, itu melonjak beberapa kali dalam sekejap. Kemudian, sinar cahaya pedang yang mengejutkan melonjak keluar dari formasi pedang dan berubah menjadi gelombang pedang Ki yang menakutkan, bergegas menuju Changsue. Bumi runtuh dan kehampaan runtuh. Cahaya pedang yang menakutkan menghancurkan segalanya. Formasi pedang ini awalnya digunakan untuk menghadapi diakon agung Liga Fangu. Sekarang milikmu. Wanita tua itu tertawa sinis. Willow 3 tertawa dan berkata, kamu ingin bersaing dengan Changsue hanya dengan formasi pedang. Kamu meremehkannya. Saya juga pernah mendengar tentang kekuatan Changsue. Itu bisa menghancurkan pedang pelangi karena pedang pelangi terlalu lemah. Lima pedang tempur kita tidak bisa dibandingkan dengan pedang pelangi Cian. Mereka berlima mencibir. Saya menyarankan Anda untuk tidak terlalu percaya diri. Sudut mulut Willow 3 terangkat. Sebelum suaranya menghilang, Changsue tiba-tiba bertabrakan dengan gelombang besar. Tanpa jeda sedikit pun, dia langsung meremukkannya. Apa? Ekspresi wanita tua dan yang lainnya berubah drastis. Formasi pedang ini menggabungkan kekuatan lima pedang pertempuran menjadi satu. Tidak sulit membayangkan kekuatan lima artefak dewa digabungkan menjadi satu. Mereka berpikir bahwa meskipun formasi pedang tidak dapat menghancurkan Changsue, itu pasti dapat memblokir Changsue. Namun, mereka tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Ini adalah situasi yang tidak dapat dihentikan. Apakah kamu terkejut dengan ini? Kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda, kekuatan yang ditunjukkan Changsue hanyalah puncak gunung es. Willow 3 mencibir dan mengendalikan Changsue untuk menebas formasi pedang. Arogan. Wanita tua itu sangat marah. Dia melihat keempat lainnya dan berteriak, gabung. Mereka berempat menganggup penuh semangat. Lima pedang pertempuran yang melayang di udara, disertai dengan suara yang memekarkan telinga, bergabung menjadi satu pedang pertempuran. Aura penghancur dunia tiba-tiba meraung. Pedang pertempuran yang digabungkan memiliki panjang lebih dari 10 meter. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Bahkan langit dan bumi tidak ada artinya jika dibandingkan. Cahaya pedang yang menakutkan merobek langit dan bergegas ke puncak sembilan surga. Wanita tua itu melangkah maju, meraih pedang perang, dan menebas di udara. Naga emas yang dibentuk oleh pedang ki tiba-tiba meraung. Seorang tetua di belakang pohon willow tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata dengan terkejut. Pohon willow, mereka sepertinya menggunakan formasi pedang sembilan istana. Formasi pedang sembilan istana. Tatapan willow tree bergetar. Dia tampak sangat waspada. Namun, senyuman dingin muncul di wajahnya segera setelahnya. Dia berkata, siapa yang peduli formasi pedang apa itu? Semuanya kayu busuk di depan Changsue. Ia tidak dapat menahan satu pukulan pun. Jangan meremehkannya. Kamu harus tahu bahwa formasi pedang sembilan istana adalah kartu truf terkuat dari sepuluh tetua istana Fengtian. Kenam tetua sangat khawatir. Tunggu dan lihat saja. Kata pohon willow dengan percaya diri. Mengaum. Dentang. Diiringi auman naga dan suara keras, Changsue dan naga emas bertemu di kehampaan. Dalam sekejap, percikan terbang ke seluruh langit seperti kembang api, menerangi dunia. Saat berikutnya, naga emas yang dibentuk oleh pedang kim raung dan hancur berkeping-keping, dengan cepat menghilang. Pedang perang di tangan wanita tua itu juga menghilang. Lima pedang pertempuran muncul di udara. Ini juga berarti formasi pedang sembilan istana telah rusak. Bagaimana ini mungkin? Wanita tua itu dan yang lainnya memuntahkan darah, wajah tua mereka penuh rasa tidak percaya. Bahkan formasi pedang sembilan istana tidak dapat menghentikan Changsue. Sudah kubilang, ini hanyalah puncak gunung es. Kekuatan sejati Changsue sudah cukup membuatmu putus asa. Pohon willow meraung ke langit, membubung ke langit, meraih Changsue, dan menyerbu ke arah wanita tua itu. Kekuatan sejati. Wanita tua itu bergumam, tubuh dan pikirannya gemetar. Jika apa yang dikatakan willow tree benar, lalu betapa menakutkannya Changsue ketika dia pulih sepenuhnya. Faktanya, apa yang dikatakan willow tree adalah kekuatan hukum Changsue, perjalanan ruang waktu. Tentu saja. Orang-orang di dunia kura-kura hitam tidak mengetahui tentang kekuatan hukum Changsue. Belum lagi Changsue, bahkan kekuatan hukum Kastil Kuno, Time Stop, tidak diketahui oleh penduduk Istana Fengtian. Meskipun Zuge Mingyang telah menunjukkan kekuatan hukum di Menara Utama dan Kastil Kuno, semua orang di Menara Utama telah dibunuh olehnya. Enam tetua yang tersisa juga tunduk pada Qin Fei Yang. Oleh karena itu, selain willow tree dan yang lainnya, tidak ada seorang pun di dunia kura-kura hitam yang mengetahui bahwa kedua artefak ilahi miliknya memiliki kekuatan hukum. Bahkan Mu Tianyang dan Mu Qing tidak mengetahuinya. Karena ketika dia membunuh naga api dan melawan ular piton raksasa, Mu Tianyang dan Mu Qing masih berada di luar gunung berapi. Tentu saja. Zuge Mingyang mungkin tahu. 1593. Namun, kekuatan hukum Changsue dan Kastil tidak dapat digunakan sesuka hati. Mereka harus pulih sepenuhnya. Bahkan jika ada lusinan dewasemu, masih mustahil untuk sepenuhnya membangkitkan kedua artefak ilahi tersebut. Minggir. Melihat wanita tua itu dikejutkan oleh Changsue dan tidak memperhatikan pohon willow di depannya, empat orang lainnya buru-buru berteriak. Wanita tua itu tiba-tiba gemetar. Dia mengambil pedang dan menebas pohon willow. Willow Tree menyeringai dan mengangkat Changsue untuk menghadapi pedang. Kita tidak bisa melawan Changsue secara langsung. Keempat orang itu buru-buru berteriak. Pedang King Hong dihancurkan oleh Changsue. Bagaimana jika pedangnya hancur juga? Wanita tua itu tiba-tiba menyadari. Melihat Changsue dan pedangnya akan bertemu, wanita tua itu dengan cepat menarik lengannya dan bersiap untuk mundur dengan lima pedang. Karena sebelumnya, ketika formasi pedang dipatahkan, kelima pedang itu ada bersama wanita tua itu. Jika dia tidak mengambilnya sekarang, mereka pasti akan jatuh ke tangan willow tree. Tapi saat ini, desir. Dua pemuda tiba-tiba muncul. Itu adalah Qin Feiyang dan Lu Zheng. Mereka telah menunggu kesempatan di kastil. Begitu keduanya muncul, mereka mengambil dua pedang di depan wanita tua itu dan menghilang tanpa jejak. Hem. Adegan ini mengejutkan wanita tua itu dan yang lainnya. Tapi willow tree, Yu Huang, dan kenam tetua sangat gembira. Apa yang lebih mengasihkan daripada merebut empat artefak ilahi sekaligus? Yang paling penting adalah, tanpa artefak ini, para tetua istana Feng Tian akan kehilangan taringnya. Mereka tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka. Karena mereka tidak hanya memiliki Changsue, tetapi mereka juga memiliki pedang bintang tujuh dan sisik ular. Terlebih lagi, situasi saat ini merupakan kesempatan sekali seumur hidup bagi mereka. Pohon willow, pergi. Yu Huang mengirimkan suaranya. Mendengar ini, willow tree segera meraih Changsue dan menyerbu ke arah wanita tua itu. Wanita tua itu masih dalam keadaan shock. Pada saat willow tree menyerang, sudah terlambat baginya untuk melakukan serangan balik. Ah! Jeritan darah yang mengental terdengar saat darah berceceran di mana-mana. Changsue tidak bisa dihancurkan. Itu langsung menembus tengkoraknya, tidak hanya menembus pikirannya, bahkan menghancurkan jiwanya. Pohon willow, kamu pantas mati. Jeritan wanita tua itu juga membangunkan empat orang lainnya. Ketika mereka melihat situasi wanita tua itu, mereka segera memamerkan gigi dan meraung marah. Willow tree menutup telinga dan mengambil pedang dari tangan wanita tua itu. Dia mengeluarkan Changsue dan menikam kepala wanita tua itu. Darah berceceran di langit. Wanita tua itu tewas di tempat. Ini. Di dalam kastil. Ning Yifeng dan Zhao Simeng sama-sama tercengang. Dia tidak hanya mencuri lima pedang, tapi dia juga membunuh wanita tua itu. Ya Tuhan. Kelompok orang ini terlalu menakutkan. Entah itu Qin Feiyang dan Lu Zheng yang keluar untuk merebut pedang, atau pohon willow yang mengambil kesempatan untuk membunuh wanita tua itu, kerja sama mereka sempurna. Hal yang paling menakutkan adalah belati itu. Tanpa belati itu, tidak peduli seberapa kuat Qin Feiyang dan yang lainnya, tidak peduli seberapa baik kerja sama mereka, tidak ada gunanya. Pada saat yang sama, Li Chang, yang bersembunyi di benda dewa luar angkasa, juga menjadi pucat. Dia bahkan gemetaran. Di matanya, selain rasa tidak percaya, juga ada ketakutan yang mendalam. Dia akhirnya mengerti mengapa Qin Feiyang selalu begitu percaya diri. Dengan artefak ilahi yang menantang surga di tangannya, jika itu dia, dia juga akan sangat percaya diri. Bang! Wanita tua itu jatuh ke tanah, tidak bernapas lagi. Dewa semu dari suatu generasi, seorang raksasa, jatuh begitu saja. Desir. Qin Feiyang juga muncul. Willow Tri menyerahkan pedangnya kepada Qin Feiyang. Qin Feiyang meraih pedangnya dan mengayunkannya ke dalam kehampaan beberapa kali. Dia menganggup dan berkata sambil tersenyum, lumayan, tujuh artefak dewa. Perjalanan ini tidak sia-sia. Tujuh. Bukankah ada lima pedang? Pohon Willow curiga. Pikirkan baik-baik. Qin Feiyang tersenyum. Willow Tri merenung sejenak dan berkata, jadi begitu. Tidak ada ketegangan. Tuan muda pasti telah merampas pakaian perang Ning Yifeng dan Luzeng. Mata Qin Feiyang dingin. Dia mengarahkan pedangnya ke empat tetua lainnya dan aura pembunuh yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Dia berkata, jangan biarkan siapapun hidup, bunuh mereka semua. Dipahami. Willow Tri menganggup, meraih Chang Sue, dan bergegas menuju lelaki tua berambut putih itu dengan niat membunuh. Yu Huang pun segera mengeluarkan sisik ular tersebut dan menyerang seorang lelaki tua berjubah hitam. Enam tetua agung, sebaliknya, menyerang dua lainnya. Meskipun ke enam tetua tidak memiliki artefak dewa, mereka memiliki keunggulan absolut dalam hal jumlah. Enam lawan dua. Meskipun keduanya telah mencapai dewa palsu tahap sepuluh, mereka tidak memiliki artefak dewa, dan sulit bagi dua tinju untuk bertarung melawan empat kaki. Yang paling penting adalah, setelah kehilangan artefak ilahi, mereka juga kehilangan kepercayaan diri dalam menghadapi Chang Sui. Jadi, melihat Willow Tree dan yang lainnya menyerang, mereka segera berbalik dan melarikan diri. Bukankah kamu sangat arogan pada awalnya? Kenapa kamu lari sekarang? Pohon Willow mencibir. Mereka berempat marah dan berkata serempak, jika kamu memiliki kemampuan, turunkan Chang Sui. Jika kamu takut, maka kamu takut. Mengapa kamu harus mencari alasan? Willow Tree tersenyum menghina. Ledakan. Namun, saat ini, aura menakutkan tiba-tiba muncul di langit di atas lembah. Semua orang kaget dan buru-buru menoleh untuk melihat. Mereka melihat seorang lelaki tua berlengan satu muncul di kehampaan di atas. Tingginya sekitar 1,8 meter, dengan kulit kemerahan dan rambut putih. Mata gelapnya seperti anak panah yang tajam, memperlihatkan ketajaman yang menakutkan. Kekuatan sucinya mengguncang kehampaan. Di akun agung Liga Fangu. Pupil Willow Tree mengerut. Namun saat dia merasakan kekuatan dari Chang Sui, rasa takut di hatinya lenyap dalam sekejap. Sebaliknya, dia memiliki dorongan untuk mencobanya. Jangan khawatirkan dia, terus kejar. Teriakin Fei Yang. Namun, sebelum suaranya menghilang, orang tua berambut putih yang dikejar Willow Tree tiba-tiba menghilang di depan mata mereka. Kemudian, orang tua berkulit hitam dan dua lainnya menghilang satu demi satu. Hem. Willow Tree mengangkat alisnya dan mencurahkan Divine Sense-nya, menutupi segala arah. Segera, dia menangkap benda dewa luar angkasa. Benda suci luar angkasa itu dengan cepat melarikan diri. Willow Tree dengan cepat menoleh ke arah Qin Fei Yang dan berkata, Li Chang lah yang menyelamatkan mereka. Qin Fei Yang berkata, terjebak di dalam benda dewa luar angkasa. Oke. Willow Tree menganggup dan mengirimkan transmisi suara, Yu Huang, kalian kejarlah, aku akan mengawasi di akon agung. Yu Huang dan enam tetua agung menganggup. Divine Sense-nya, mereka meluncur dan berubah menjadi aliran cahaya, mengejar objek ilahi luar angkasa seperti kilat. Apa yang sedang terjadi? Orang tua berlengan satu itu berdiri di udara dengan ekspresi terkejut. Mengapa Qin Fei Yang dan pohon willow ada di sini? Dan Li Chang. Bukankah dia putra dari kepala istana-istana surgawi? Kenapa dia ada di sini? Mungkinkah nama mereka sama? Dan Li Chang. Dia hanya seorang kaisar perang bintang lima, bagaimana kecepatannya dibandingkan dengan Yu Huang dan enam tetua agung. Dalam beberapa kedipan mata, Yu Huang dan enam tetua agung mengejarnya. Divine Sense-nya, mereka juga terkunci erat pada objek dewa luar angkasa. Kemudian, kekuatan dewa palsu melonjak dan menenggelamkan langit. Pesona kekuatan ilahi yang sangat besar dengan cepat terbentuk, dan kemudian terus menyusut. Li Chang panik, empat orang tua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang tua berkulit putih berkata dengan suara yang dalam, dengan kecepatanmu, kamu tidak bisa melarikan diri. Beri aku benda dewa luar angkasa. Tidak perlu melarikan diri. Pria tua berbaju hitam itu tiba-tiba berkata. Li Chang berkata, mengapa tidak? Apakah Anda punya cara untuk menghentikan Chang Sui? Tidak. Tapi sekarang, diakon agung Liga Fangu sedang bergegas. Kita bisa menggunakan Liga Fangu untuk menghadapi Qin Fei Yang. Pria tua berbaju hitam itu tertawa sinis. Apa yang harus kita lakukan? Pria tua berkulit putih itu bertanya. Orang tua berbaju hitam berkata, Li Chang, segera beritahu kepala istana dan minta dia segera membawa bala bantuan. Yang terbaik adalah membawa artefak ilahi itu. Oke. Li Chang mengangguk. Lelaki tua berbaju hitam memandang lelaki tua berbaju putih dan berkata, kita tidak akan menyerah sampai kita mendapatkan kembali artefak ilahi. Ayo keluar dan tunda mereka. Mereka bertiga mengangguk. Hati-hati. Li Chang mengingatkan mereka dan menyuruh mereka berempat keluar. Qin Fei Yang, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Li Chang mengertakkan gigi dan bergumam, segera mengeluarkan kristal gambar itu. Di luar. Setelah melihat kemunculan keempat tetua, Bei Ming Yu Huang dengan dingin tertawa, tidak melarikan diri lagi. Hem. Mengapa mereka ada di sini juga? Orang tua bertangan satu itu tercengang. Hah. Pria tua berambut hitam itu melirik Bei Ming Yu Huang dan kenam tetua sambil mendengus. Setelah itu, dia mencondongkan kepalanya dan menatap lelaki tua berlengan tunggal itu, Diakon Agung, Ning Yifeng dan Zhao Ximeng telah mati di tangan Qin Fei Yang. Apa? Ekspresi lelaki tua berlengan satu itu berubah. Beraninya kamu mengipasi api. Kamu benar-benar gegabuh. Yu Huang juga sangat marah. Dia segera membawa sisik ular bersamanya dan bergegas mendekat. Kenam tetua mengikuti dari belakang. Menyerang. Pria tua berbaju hitam itu meraung. Mereka berempat menggunakan kahliannya masing-masing dan memulai pertempuran berdarah dengan Yu Huang dan kenam tetua. Qin Fei Yang, beraninya kamu. Orang tua berlengan satu itu kembali sadar dan segera menatap Qin Fei Yang dan berteriak dengan marah. Beraninya kamu bersikap kasar pada tuan muda. Pohon willow juga berteriak dengan marah dan berdiri di depan Qin Fei Yang. Pohon willow, perlakukan yang lama dengan hormat. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berjalan ke depan, dengan lembut mendorong pohon willow menjauh. Dia menatap lelaki tua berlengan satu itu dan berkata sambil tersenyum, jangan dihasut oleh orang-orang istana Feng Tian. Ning Yi Feng dan Zhao Simeng belum mati. Tidak mati. Orang tua bertangan satu itu tertegun dan berkata dengan suara rendah, lalu di mana mereka sekarang? Itu ada dalam benda suci spasial milikku. Kata Qin Fei Yang. Keluarkan mereka. Kata lelaki tua berlengan satu itu. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan Ning Yi Feng serta Zhao Simeng segera muncul. Begitu keduanya keluar, mereka langsung berlari menuju lelaki tua berlengan satu itu. Wajah Qin Fei Yang sedikit menggelap, dan dia berkata, apakah aku bilang kamu boleh pergi? Pohon willow segera melepaskan kekuatannya dan dengan paksa menyeret keduanya kembali lalu memenjarakan mereka. Melihat ini, lelaki tua bertangan satu itu dengan cepat berteriak pada Qin Fei Yang dan pohon willow, apa yang kamu lakukan? Tidak ada apa-apa. Saya hanya ingin Anda memastikan bahwa mereka benar-benar belum mati. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Mata lelaki tua berlengan satu itu suram saat dia menatap Ning Yi Feng dan Zhao Simeng dan berteriak, kamu hanya main-main. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan? Keduanya menundukkan kepala, hati mereka penuh penyesalan. Jika aku tidak mengetahui bahwa peta harta karun itu dicuri, aku tidak akan mengira kamu akan menyelinap ke sini. Orang tua berlengan satu itu menjadi semakin marah saat dia berbicara. Di mana ayah? Ning Yi Feng bertanya. Dia baru saja menerima pesan, tapi tiba-tiba terputus. Setelah memastikannya berulang kali, dia menemukan bahwa kamulah yang mengiriminya pesan itu. Namun, dia tidak menyangka kamu akan berada dalam bahaya, dia juga tidak menyangka seseorang akan berani menyerang orang-orang di Liga Fangu, jadi dia hanya memintaku untuk datang dan melihat. Kata lelaki tua berlengan satu itu. Kalau begitu cepat pergi. Belati Qin Fei Yang terlalu menakutkan. Tetua Agung Istana Feng Tian telah mati di tangan mereka. Ning Yi Feng berkata dengan cemas. Apa? Mata lelaki tua bertangan satu itu bergetar. Dia melirik ke arah Qin Fei Yang dan pohon willow, serta Chang Sui di tangan pohon willow, lalu ke Yuhuang dan ke enam tetua, dan kemudian ke tanah di bawah. Segera. 1594. Sebagai musuh Bebu Yutan selama bertahun-tahun, dia tahu betapa kuatnya wanita tua itu. Bahkan dia tidak bisa membunuh wanita tua itu. Tapi dia tidak menyangka dia akan mati di tangan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Belati. Dia bergumam pada dirinya sendiri dan melihat ke arah Chang Sui di tangan pohon willow. Mata tuanya bersinar. Hanya dengan belati, kelompok orang ini bisa merajalela di dunia kura-kura hitam. Objek ketuhanan tingkat berapa ini? Tunggu. Tiba-tiba, orang tua bertangan satu itu sepertinya memikirkan sesuatu. Dia memandang Ning Yi Feng dan berkata, bukankah mereka semua memiliki artefak dewa? Ning Yi Feng melirik Qin Fei Yang dan berkata sambil cemberut, artefak ilahi mereka semua ada di tangan orang ini. Apa? Ekspresi lelaki tua berlengan satu itu berubah. Zhao Ximeng berkata dengan marah, dan pakaian perang kita, itu juga diambil olehnya. Orang tua bertangan satu itu tercengang. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya saat ini. Ledakan. Tiba-tiba, auranya dilepaskan, dan niat membunuh yang mengerikan muncul dari tubuhnya. Sepertinya pertempuran ini tidak bisa dihindari. Willow 3 tersenyum dingin dan segera memulihkan Chang Sui. Orang tua berlengan satu itu melirik ke arah pohon Willow, berbalik, dan bergegas menuju Yu Huang dan ke enam tetua. Lawanmu adalah aku. Willow 3 berteriak dengan marah dan menggunakan seni dewa tambahan untuk mengejarnya. Tapi lelaki tua bertangan satu itu juga memiliki seni dewa tambahan. Pada saat yang sama, merasakan aura lelaki tua bertangan satu itu, mata Yu Huang berkilat dingin. Dia berteriak kepada enam tetua, bunuh mereka, saya akan menghentikannya. Setelah itu, Yu Huang segera bergegas menuju lelaki tua bertangan satu bersisik ular itu. Namun, keempat tetua istana Feng Tian sangat gembira saat melihat lelaki tua bertangan satu itu bergabung dalam pertempuran. Dengan bantuan lelaki tua berlengan satu, bahkan jika mereka tidak dapat menekan Qin Fei Yang dan yang lainnya, mereka setidaknya dapat menunda sampai tuan istana datang membantu. Apa yang sedang dilakukan di Akon Agung? Bukankah kita sudah membiarkannya pergi? Aura Qin Fei Yang berada pada puncaknya, dan dia memiliki Chang Sui, bagaimana dia bisa mengalahkannya? Ning Yi Feng sangat cemas. Zhao Simeng juga sangat bingung. Jika bahkan kepala di Akon meninggal di sini, maka mereka benar-benar putus asa. Dalam sekejap mata, orang tua bertangan satu dan Yu Huang akan bertabrakan. Tapi tiba-tiba, orang tua berlengan satu itu maju selangkah, melewati Yu Huang. Segera setelah itu, dia berlari menuju ke enam tetua, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Berengsek. Ekspresi ke enam tetua berubah. Yu Huang dan Willow Tri juga sangat cemas. Kesempatan bagus, bunuh mereka semua. Keempat orang dari Istana Feng Tian meraung dan menyerang ke enam tetua tanpa menahan diri. Di depannya ada lelaki tua berlengan satu, dan di belakangnya ada empat orang dari Istana Feng Tian. Terlebih lagi, mereka berlima berada di peringkat Sepuluh Dewa Palsu. Ke enam tetua hampir putus asa. Melihat ini, keempat orang dari Istana Feng Tian dan tertawa sinis, mereka meraung marah, mati. Penatua bertangan tunggal juga mengeluarkan tongkat panjang. Panjangnya lima kaki dan setebal lengan bayi. Warnanya benar-benar merah tua, seolah-olah terbuat dari magma. Itu memancarkan gelombang kekuatan ilahi yang menghancurkan dunia. Dia meraih tongkat panjang itu, dan dengan suara angin dan guntur yang memekatkan telinga, dia menghantamkannya ke arah enam tetua. Beraninya kamu. Qin Fei yang tiba-tiba meraung dan meraih leher Ning Yi Feng dan Zhao Ximeng dengan kedua tangannya. Matanya bersinar dengan niat membunuh yang menusuk tulang. Tapi lelaki tua berlengan satu itu menutup telinga. Dia bahkan tidak berbalik untuk melihat. Mata tuanya dipenuhi kegilaan. Pergi dan dikuburkan bersama mereka. Qin Fei yang tersenyum sinis dan hendak membunuh Ning Yi Feng dan Zhao Ximeng. Namun, saat ini, orang tua berlengan satu itu tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan langsung terbang di atas kepala ke enam tetua. Staff panjang di tangannya menyapu ke arah empat tetua istana Feng Tian. Ini, petik dua. Wajah Qin Fei yang tiba-tiba membeku. Apa yang sedang terjadi? Willow Tree, Yu Huang, enam tetua, Ning Yi Feng dan Zhao Ximeng juga tercengang. Keempat orang dari istana Feng Tian juga lengah. Bang bang bang. Ah, petik dua. Empat tangisan penderitaan terdengar. Keempat orang dari istana Feng Tian terpesona oleh tongkat panjang di tempat, darah muncrat dari mulut mereka. Apa yang sedang kamu lakukan? Datang dan bantu. Teriak lelaki tua berlengan satu itu sambil memegang tongkat panjang, dia bergegas menuju lelaki tua berpakaian hitam itu. Enam tetua, Pohon Willow, dan Yu Huang gemetar dan segera bergegas menuju tiga lainnya. Apa yang sedang terjadi? Di dalam benda ilahi luar angkasa, Li Chang menjadi marah dan meraung lagi dan lagi. Meskipun semua ini dipicu oleh istana Feng Tian, diaken tidak tahu apa-apa. Karena sejak Diakon datang ke sini sampai sekarang, belum ada yang menyinggung masalah ini. Dengan kata lain, apa yang diketahui diaken sekarang hanya sebatas Qin Fei yang menyakiti Ning Yi Feng dan Zhao Ximeng. Secara logika, bukankah dia seharusnya membunuh Qin Fei yang terlebih dahulu dan menyelamatkan Ning Yi Feng dan Zhao Ximeng? Tapi kenapa dia tiba-tiba menyerang istana Feng Tian? Ah! Petik dua. Dengan tambahan lelaki tua bertangan satu, situasinya sepenuhnya sepihak. Dalam waktu kurang dari lima nafas, disertai serangkaian jeritan, empat orang dari istana Feng Tian menghancurkan lautan ki mereka satu demi satu. Saat ini, Li Chang sadar kembali dan ingin menyelamatkan mereka, tapi sudah terlambat. Dan pada saat ini, dia tidak memiliki keberanian untuk menyelamatkan mereka berempat, jadi dia langsung menggunakan benda dewa luar angkasa dan mulai melarikan diri. Mau lari? Apakah kamu meminta izinku? Willow 3 tersenyum menghina, kekuatan dewa palsu diluncurkan, dan penghalang muncul lagi. Benda dewa luar angkasa segera dipenjara. Li Chang langsung ketakutan, dia segera mengaktifkan kristal gambar dan mengirim pesan kepada ayahnya untuk meminta bantuan. Tidak jauh dari kehampaan. Qin Fei Yang memandang lelaki tua berlengan satu itu, matanya berkedip. Dengan lambayan tangannya, dia mengirim Ningyi Feng dan Zhao Simeng ke kastil kuno, lalu menginjak kekosongan dan mendarat di samping pohon Willow. Di mana Feng, Er dan yang lainnya? Orang tua berlengan satu itu menoleh untuk melihat Qin Fei Yang, matanya berkedip dingin, dan bertanya. Mereka aman. Qin Fei Yang tersenyum. Willow 3 memandang lelaki tua bertangan satu itu dengan waspada, berbisik, Tuan muda, bagaimana dengan Li Chang? Qin Fei Yang berkata dalam hatinya, Orang ini tidak berharga, tapi saya ingin benda ilahi luar angkasanya. Bukankah kamu sudah memiliki kastil kuno? Pohon Willow curiga. Ya, tapi kamu tidak memilikinya. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Aku. Willow 3 menunjuk hidungnya dengan ekspresi tercengang. Ya, tunggu sampai aku meninggalkan dunia kura-kura hitam, dengan benda dewa luar angkasa, keselamatanmu akan terjamin sepenuhnya. Kata Qin Fei Yang dalam hatinya. Terima kasih. Pohon Willow tersentuh. Dia mengira Qin Fei Yang menginginkan benda dewa luar angkasa Li Chang untuk dirinya sendiri, tapi dia tidak menyangka itu demi dirinya. Qin Fei Yang tersenyum dan mengirimkan suaranya ke Willow 3, Yu Huang, dan enam tetua, waspada, jangan biarkan orang-orang istana Feng Tian menyelamatkan Li Chang. Apa maksudmu? Yu Huang bingung. Li Chang tidak akan duduk diam dan menunggu kematian, dia pasti akan melaporkan situasinya kembali ke istana Feng Tian. Setelah istana Feng Tian mengetahui situasinya, seperti yang kuduga, mereka tidak akan melawan kita secara langsung. Karena mereka tidak percaya diri. Kata Qin Fei Yang dalam hatinya. Willow 3 berkata, jadi, mereka akan segera menyelamatkan Li Chang dan pergi. Itu benar. Qin Fei Yang mengangguk. Setelah dia selesai berbicara, dia melirik keempat tetua yang terbaring di tanah pada nafas terakhir mereka dan berkata, bawa mereka semua ke sini. Willow 3 maju selangkah, membawa keempat tetua dan kembali ke sisi Qin Fei Yang. Apa yang kamu inginkan? Orang tua bertangan satu itu mengerutkan kening. Qin Fei Yang membentuk segel tangan, dan empat segel perbudakan muncul dan tenggelam ke dalam kepala keempat tetua. Pada saat yang sama, sesosok tiba-tiba muncul di kehampaan di atas. Itu adalah seorang pria parubaya. Begitu dia muncul, dia mengangkat lengannya dan menunjuk ke udara. Kekuatan Dewa Palsu dicurahkan dan diledakkan ke penghalang kekuatan ilahi. Ledakan. Penghalang itu langsung hancur. Tuan Istana dari Istana Feng Tian. Orang tua berlengan satu itu terkejut, dan ketika dia melihat ke atas, ekspresinya sedikit berubah. Tapi di waktu yang sama, pohon willow, yu huang, dan kenam sesepu melesat ke langit seperti kilat. Hem. Orang tua bertangan satu itu tercengang. Pria parubaya itu juga tercengang. Mengapa orang-orang ini tidak terkejut sama sekali? Seolah-olah mereka sudah bersiap untuk ini. Pohon willow tertawa. Kekuatan Dewa Palsu muncul dan menjebak kekuatan ilahi luar angkasa lagi. Bersama dengan yu huang, ia berdiri di antara pria parubaya dan kekuatan luar angkasa ilahi. Kenam sesepu segera menyebar dan berdiri di enam arah berbeda, mengelilingi kekuatan ruang ilahi. Dan kehendak ilahi mereka terkunci erat pada kekuatan ilahi ruang angkasa. Qin Fei yang terkekeh dan mengirim keempat tetua ke kastil. Kemudian, dia melangkah ke langit selangkah demi selangkah dan menatap pria parubaya itu sambil tersenyum. Aku sudah lama menunggumu, senior. Kamu tahu aku akan datang. Pria parubaya itu mengangkat alisnya. Tingginya tujuh kaki dan memiliki wajah persegi. Tubuhnya agak tegap, dan dia mengenakan jubah putih panjang. Ada helai rambut putih di pelipisnya. Tangannya berada di belakang punggungnya, dan tanpa terasa dia memancarkan rasa penindasan yang kuat. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Saya tidak hanya tahu Anda akan datang, tetapi saya juga tahu Anda tidak akan bertarung dengan kami. Pria parubaya itu terkejut dan berkata, Jadi, Anda tidak memberi saya kesempatan untuk menyelamatkan Li Chang. Ya, Qin Fei yang menganggup dan tersenyum. Tentu saja, aku bisa melepaskannya. Katakan padaku kondisimu. Kata pria parubaya itu. Selama seseorang tidak idiot, mereka akan tahu bahwa pasti ada syaratnya. Senior benar-benar orang yang jujur. Aku tidak akan membuang waktu. Aku ingin kekuatan ruang ilahi Li Chang. Begitu aku mendapatkannya, aku akan segera melepaskannya. Kata Qin Fei yang tidak masalah. Pria parubaya itu menganggup dan berkata dengan keras tanpa ragu-ragu, Li Chang, keluarlah dan berikan dia kekuatan ilahi luar angkasa. Qin Fei yang terkejut, menoleh untuk melihat pohon willow, dan bertanya, Apakah orang ini begitu berterus terang? Putranya ada di tanganmu. Bagaimana mungkin dia tidak berterus terang? Selain itu, baginya, menukar kekuatan ruang ilahi dengan nyawa putranya adalah hal yang berharga. Pohon willow mencibir. Jadi, hargaku masih terlalu rendah. Qin Fei yang tercengang. Lalu apa lagi yang kamu inginkan? Pohon willow tersenyum pahit. Artefak ilahi dari lima sesepuh semuanya ada di tangan mereka. Selain wanita tua itu, empat tetua lainnya juga ditangkap. Apakah itu tidak cukup? Namun, Li Chang tidak keluar. Qin Fei yang sedikit mengangkat sudut mulutnya, menatap pria parubaya itu, dan berkata sambil tersenyum, putramu tampaknya sedikit tidak yakin. Sepertinya saya harus menaikkan harganya. Mata pria parubaya itu tiba-tiba menunjukkan sedikit kemarahan. Dia berteriak, Jika kamu tidak keluar, aku akan membiarkanmu menjaga dirimu sendiri di sini. Mendengar ini, Li Chang segera berlari keluar, wajahnya penuh kengganan. Cepat berikan padanya. Pria parubaya itu berkata dengan marah. Mata Li Chang bergetar. Sambil berpikir, cahaya hitam menyapu dari antara alisnya dan terbang ke sisi Qin Fei yang. Ini adalah kastil batu hitam, seukuran kepalan tangan bayi, bersinar dengan cahaya ilahi yang kabur. Ambil Qin Fei yang memandangi kastil batu dan tersenyum pada pohon Willow. Terima kasih, Tuan Muda. 1595 Berikan padanya. Baik Patriark Istana Fengtian maupun orang tua bertangan satu sama-sama tercengang. Mengesampingkan segalanya, Willow Tree benar-benar mengikuti orang yang tepat. Pertama, dia mendapatkan pedang bintang tujuh, dan sekarang dia mendapatkan benda ilahi luar angkasa. Kekuatannya melonjak beberapa kali lipat. Biarkan dia pergi. Kepala Istana kembali sadar dan memandang Qin Fei yang. Willow Tree menyingkirkan Space Divine Item, berbalik, dan meraih leher Li Chang. Ekspresi Li Chang berubah. Kepala Istana menatap Qin Fei Yang dan bertanya, Apa maksudmu? Qin Fei Yang tersenyum, Pohon Willow, Kita harus menepati janji kita, Biarkan dia pergi. Willow Tree tertegun dan bertanya, Apakah kamu yakin? Dia mengira Qin Fei Yang menyuruh Li Chang pergi hanya untuk mengulur waktu. Dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar melepaskannya. N. Qin Fei Yang mengangguk. Willow Tree menggelengkan kepalanya tanpa daya dan melepaskan Divine Power Barrier. Dia kemudian melemparkan Li Chang ke kaki Kepala Istana. Li Chang bangun dalam keadaan menyesal dan memandang kelompok Qin Fei Yang dengan kebencian. Dia berkata, Tunggu saja. Tamparan. Kepala Istana dari Istana Pemujaan Surgawi segera menamparnya. Ayah. Li Chang tercengang. Dia menyentuh wajahnya yang terbakar dan menatap Kepala Istana dengan tidak percaya. Tidakkah menurutmu kamu sudah cukup mempermalukan dirimu sendiri? Segera kembali. Tanpa perintahku, kamu tidak diperbolehkan mengambil setengah langkah keluar dari Kepala Istana. Teriak Tuan Istana-Istana Feng Tian. Tubuh Li Chang gemetar saat dia membuka gerbang teleportasi. Setelah melirik Qin Fei Yang, dia berbalik dan berlari masuk dengan perut penuh amarah. Jika kita mendisiplinkannya lebih awal, dia tidak akan menyebabkan bencana seperti itu. Pohon Willow mencibir. Kepala Istana melirik Pohon Willow, lalu memandang Qin Fei Yang dan berkata, Empat Tetua Agung, nyatakan kondisimu. Eh. Qin Fei Yang tercengang. Saya tahu Anda ingin menangkapnya dan menggunakannya untuk diri Anda sendiri. Namun, saya dapat memberi tahu Anda secara bertanggung jawab bahwa itu tidak ada gunanya. Kata Ketua Istana dari Istana Penganugerahan Kekaisaran. Tidak berguna. Qin Fei Yang terkejut, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu kenapa kamu tidak memberitahuku mengapa itu tidak berguna? Karena kesetiaan mereka. Mereka tidak akan pernah menghianati Istana Feng Tian. Jika kamu tetap menjaga mereka di sisimu, bukan saja mereka tidak akan bisa membantumu, mereka bahkan mungkin akan merenggut nyawamu kapan saja. Kata Ketua Istana dari Istana Penganugerahan Kekaisaran tanpa ekspresi. Mata Qin Fei Yang berbinar, Willow Tree, apakah yang dia katakan itu benar? Saya tidak yakin. Willow Tree menggelengkan kepalanya, merenung sejenak, dan berkata, Namun, kita bisa bertukar pikiran. Menukarkan. Qin Fei Yang curiga. Ya. Sepuluh Tetua Agung Istana Feng Tian telah menguasai seni dewa yang disebut Formasi Pedang Sembilan Istana. Jika Formasi Pedang Sembilan Istana ini digunakan secara ekstrim, itu cukup untuk menghancurkan dunia. Kata Pohon Willow. Apakah begitu? Qin Fei Yang terkejut. Ya. Formasi Pedang Sembilan Istana sangat terkenal. Bahkan Liga Fangu pun sangat mewaspadainya. Kata Pohon Willow. Mereka menggunakan Formasi Pedang Sembilan Istana sebelumnya, tapi saya tidak melihat betapa kuatnya itu. Kata Qin Fei Yang. Itu karena belum lengkap. Formasi Pedang Sembilan Istana yang sebenarnya membutuhkan Sembilan Pedang Dewa dan Hati Pedang untuk mengerahkan kekuatan penuhnya. Sembilan Pedang Dewa, tidak termasuk lima di tangan kita, empat lainnya berada di tangan Tetua Istana Feng Tian ke-6, ke-7, ke-8, dan ke-9. Adapun Hati Pedang, itu ada di tangan Tetua ke-10 Istana Feng Tian. Dan Hati Pedang adalah yang paling penting. Tanpa Hati Pedang, kamu masih bisa membentuk Formasi Pedang Sembilan Istana, tapi kekuatannya akan berkurang setidaknya sepertiga. Kata Pohon Willow. Sangat kuat. Qin Fei Yang terkejut. Willow Tri berkata, jika kita bisa menukar ke-4 Tetua dengan Hati Pedang dan 4 Pedang Dewa lainnya, itu bagus. Qin Fei Yang bertanya, apakah Tetua ke-10 dari Istana Feng Tian lebih kuat dari Tetua pertama? Mengapa kamu bertanya? Pohon Willow bingung. Kamu bilang Hati Pedang adalah yang paling penting, jadi harus dikendalikan oleh orang terkuat. Kata Qin Fei Yang. Oh begitu. Faktanya, apakah itu 10 Tetua Istana Feng Tian atau 10 di Aken Liga Fangu? Kekuatan mereka hampir sama. Karena mereka semua adalah Dewa Palsu level 10. Satu-satunya perbedaan adalah usia dan prestise mereka. Semakin tua mereka, semakin tinggi prestise yang mereka miliki. Tetua ke-10 dari Istana Feng Tian dulunya adalah pelayan penguasa istana, jadi dia tidak bisa dibandingkan dengan 9 Tetua lainnya. Itu sebabnya dia berada di peringkat ke-10. Mengenai Hati Pedang, penguasa istana paling mempercayainya, jadi dialah yang bertanggung jawab atas hal itu. Kata Pohon Willow. Jadi begitu. Qin Fei Yang menganggup dan mengangkat kepalanya untuk melihat kepala istana dari Istana Penyerahan Surgawi. Dia tersenyum dan berkata, Tentu, aku akan mengembalikannya padamu, tapi kamu harus menggunakan Hati Pedang dan Empat Pedang Suci yang tersisa sebagai gantinya. Penguasa istana mengepalkan tangannya. Qin Fei Yang tersenyum, Saya tahu Anda tidak mau, tetapi saya yakin Anda juga memahami bahwa senjata ilahi dapat ditemukan lagi, tetapi manusia tidak dapat ditemukan lagi. Kepala Istana Istana Feng Tian terdiam. Tuan mudah benar. Untuk menciptakan Empat Dewa Palsu Level 10 yang baru, aku khawatir itu tidak akan mudah bahkan untuk Istana Feng Tian. Liu Mu memandang penguasa Istana Istana Feng Tian dan tersenyum. Penguasa Istana mengertakan gigi dan memandang Qin Fei Yang, terserah kamu, setuju. Qin Fei Yang tersenyum, saya suka berurusan dengan orang-orang seperti Anda yang lugas dan tegas. Tunggu sebentar. Dengan itu, Feng Tian Gong membuka gerbang teleportasi dan masuk. Luar biasa. Setelah dia mendapatkan kembali hati pedang dan empat artefak ilahi yang tersisa, kali ini kita akan memperoleh 12 artefak ilahi. Yu Huang menyeringai. Liu Mu tersenyum dan berkata, bukan 12, tapi 13. Ada juga benda Dewa Spasial. Ya ya ya. Yu Huang menganggup dan menatap Qin Fei Yang, Nak, kamu berjanji padaku senjata ajaib, inilah waktunya untuk memenuhinya. Aku sudah menyiapkannya untukmu. Qin Fei Yang tersenyum. Apakah begitu? Yu Huang terkejut, senjata ilahi macam apa yang akan kamu berikan padaku? Api. Qin Fei Yang hendak mengucapkan teratai api, tetapi dia berhenti dan bertanya, senjata ilahi apa yang kamu inginkan? Aku. Yu Huang merenung sejenak, kalau saja ada baju besi seperti yang kamu kenakan. Baju zirah. Qin Fei Yang bergumam, matanya sedikit berkedip, dan dia menundukkan kepalanya untuk melihat lelaki tua berlengan satu di bawah. Orang tua berlengan satu itu tiba-tiba menjadi waspada, hatinya dipenuhi firasat tidak enak. Memadamkan. Saat Qin Fei Yang hendak berbicara, penguasa istana dari penguasa istana muncul begitu saja. Sangat cepat. Qin Fei Yang terkejut. Tak perlu dikatakan lagi, orang ini benar-benar orang yang cepat dan tegas. Dia tidak bisa tidak mengagumi orang ini. Penguasa istana dari penguasa istana melambaikan tangannya, dan lima aliran cahaya menerobos udara, mengalir ke depan Qin Fei Yang. Yang mengesankan, ada empat pedang perang. Dan keempat pedang pertempuran ini persis sama dengan lima pedang pertempuran yang telah direbut sebelumnya. Selain empat pedang pertempuran, ada juga kristal. Kristal ini seukuran batu bulat. Seperti pedang pertempuran, seluruh tubuhnya berwarna merah tua, dan ujung-ujungnya terlihat jelas. Sekilas terlihat seperti berlian merah menyala, sangat indah. Namun, ruang di sekitar kristal terdistorsi pada saat ini. Ini karena kristal itu memuntahkan cahaya pedang yang tidak terlihat. Perasaan yang diberikan sinar pedang ini kepada orang-orang bahkan lebih menakutkan daripada sembilan pedang pertempuran. Willow 3 naik untuk memeriksanya sebentar dan lambat laun menjadi bahagia. Dia menoleh ke Qin Fei Yang dan mengangguk, itu benar. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan mengumpulkan semuanya. Kemudian, dia membawa lelaki tua berpakaian hitam dan tiga lainnya keluar dari kastil kuno. Tuan Istana. Mereka berempat memandang ke arah penguasa Istana Feng Tian dan menundukkan kepala karena malu. Kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa dalam perang. Jangan terlalu khawatir. Dia memandang Qin Fei Yang dan berkata, tolong lepaskan mereka dari kendalimu. Jangan khawatir. Aku selalu menepati janjiku. Jika ku bilang aku akan melepaskan mereka, aku pasti akan melepaskan mereka. Qin Fei Yang tertawa dan melepaskan mereka berempat dari kendalinya. Dengan lambayan tangannya, mereka berempat terbang menuju Istana Master Feng Tian. Ketua Istana dari Istana Penyerahan Surgawi membuka gerbang teleportasi dan tidak berlama-lama. Dia tidak mengucapkan kata-kata kasar apapun dan pergi bersama mereka berempat. Saya sangat menyukai orang ini. Qin Fei Yang melihat ke belakang kepala Istana dari Istana Penyerahan Surgawi dan tertawa. Mulut Yu Huang bergerak-gerak dan berkata dengan nada meremehkan, kamu menyukai harta karun yang ada padanya, kan? Jangan bicara omong kosong. Apa aku terlihat seperti orang seperti itu? Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Yu Huang memandangnya dengan serius dan mengangguk, iya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, saya sangat mengaguminya, dia tidak ragu-ragu sama sekali, tidak heran dia adalah seorang penguasa. Apakah pemimpin Liga Fangu juga menyukainya? Qin Fei Yang bergumam. Dia menundukkan kepalanya lagi dan menatap lelaki tua berlengan satu itu. Dia tersenyum dan berkata, senior, ayo selesaikan masalah di antara kita sekarang. Orang tua berlengan satu itu mengangkat alisnya dan terbang ke langit. Dia berdiri di hadapan Qin Fei Yang dan berkata, baju perang mereka diambil olehmu. Bagaimana kamu ingin menyelesaikannya? Saya tidak akan menyangkalnya. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Kamu tidak tahu situasinya saat itu, jadi kamu mungkin mengira aku sengaja menyakiti mereka. Tapi nyatanya, tidak, kata Qin Fei Yang. Lalu ada apa? Orang tua bertangan satu itu mengerutkan kening. Qin Fei Yang mengajak Ning Yi Feng dan Zhao Simeng dan berkata sambil tersenyum, sebaiknya kamu bertanya kepada mereka. Katakan padaku, apa yang terjadi? Orang tua bertangan satu itu memandang keduanya dan berkata dengan marah. Kami. Keduanya tergagap. Qin Fei Yang melirik keduanya dan berkata kepada lelaki tua bertangan satu itu, lupakan, biarku beritahu. Pada saat itu. Jadi, Qin Fei Yang memberikan penjelasan sederhana tentang apa yang terjadi. Setelah mendengarkan, wajah lelaki tua berlengan satu itu menjadi pucat. Harta karun itu sebenarnya adalah jebakan. Istana penyerahan surgawi, aku tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Pria tua berlengan satu itu mengepalkan tangannya dan niat membunuh muncul di matanya. Dia kemudian memandang Ning Yi Feng dan Zhao Simeng dan berkata dengan marah, apa yang telah kami ajarkan padamu? Seseorang pasti tahu cara membalas kebaikan, ingatkan kamu. Mengetahui bahwa dia tidak akan membiarkan kita pergi dengan mudah, apakah kita masih akan berdiri di sana dan menunggu kematian? Kamu tidak tahu orang seperti apa dia. Apa yang membalas kebaikan dengan permusuhan, itu hanya alasan dia menyerang kita. Zhao Simeng mendengus dingin. Masih berdalih. Pria tua berlengan satu itu meniup janggutnya dan melotot. Saya mengatakan yang sebenarnya, saya tidak berdalih. Zhao Simeng berkata dengan keras kepala. Diam. Pria tua berlengan satu itu terbakar amarah dan menatap tajam ke arah Zhao Simeng. Diam memandang Kinfei Yang dan berkata, dalam hal ini, mereka memang salah dulu. Orang tua ini meminta maaf kepada Anda atas nama mereka. Jika meminta maaf bermanfaat, apa gunanya penegakan hukum? Yuhuang mencibir. Jangan melangkah terlalu jauh. Diakon agung sangat dihormati di dunia kura-kura hitam. Baginya, menurunkan statusnya dan meminta maaf kepadamu sudah sangat menyanjung. 1596 Menyanjung kami. Yuhuang memulai, dia tidak bisa menahan perasaan marah yang muncul di hatinya. Beraninya kamu sombong dalam situasi seperti ini. Aku sudah memanjakanmu. Ia mengangkat ekornya dan menamparkan wajah Zhao Simeng. Dengan keras, tanda berwarna merah darah segera muncul di tanah. Beraninya kamu memukul wajahku. Zhao Simeng menyentuh pipinya dan menatap Yuhuang dengan marah. Jadi bagaimana jika aku memukulmu? Apakah menurutmu kami harus bersikap sopan padamu di Liga Fangu? Biarku beritahu, di depan kami, sebaiknya kau menahan amarahmu. Kalau tidak, apalagi menamparkan wajahmu, kaisar ini bahkan akan berani memotongmu. Yuhuang mendengus. Tubuh Zhao Simeng bergetar. Wajahnya penuh ketakutan. Yuhuang tersenyum dengan jijik. Dia memandang lelaki tua berlengan satu itu dan berkata dengan tidak sabar, mari kita hentikan omong kosong itu. Jika kamu menginginkan nyawa mereka, berikan aku sesuatu sebagai imbalannya. Pria tua berlengan satu itu memandang Zhao Simeng dan pria lainnya dan bertanya, apa yang kamu inginkan? Yuhuang memandang Qin Fei Yang. Qin Fei Yang merenung sejenak dan tersenyum, bagaimana dengan ini? Sama seperti Istana Feng Tian, berikan aku dua artefak ilahi sebagai gantinya. Seperti yang diharapkan. Orang tua berlengan satu itu sebenarnya mengharapkan hasil seperti itu. Namun, meminta dua artefak ilahi sekaligus masih di luar kemampuannya. Bagaimanapun, artefak ilahi bukanlah kubis yang dapat ditemukan di mana-mana. Bahkan di Liga Fangu, dia tidak punya banyak. Orang tua berlengan satu itu menarik nafas dalam-dalam dan tersenyum, teman muda, tahukah kamu kenapa aku tiba-tiba menyerang Istana Feng Tian? Apakah kamu mencoba bersikap ramah? Qin Fei Yang bertanya. Ya, sejujurnya, aku tidak peduli dengan kekuatanmu. Kata lelaki tua berlengan satu itu. Aku percaya kamu. Qin Fei Yang mengangguk. Meskipun kamu bukan ancaman bagi Liga Fangu, aku harus mewaspadai belati di tanganmu. Itulah mengapa saya berubah pikiran dan menyerang Istana Feng Tian. Saya pikir Anda harus mengerti maksud saya. Daripada bertempur sampai mati dan membiarkan Istana Feng Tian memanfaatkan situasi ini, mengapa kita tidak bekerja sama? Kata lelaki tua berlengan satu itu. Kerja sama. Qin Fei Yang menatap kosong sejenak sebelum bercanda, bagaimana dengan menara utama? Apakah kamu tidak akan membalaskan dendam mereka? Pembalasan dendam. Awalnya, kami berpikir untuk membalas dendam atas menara utama. Sebenarnya, sebelum datang ke sini, lelaki tua ini sedang mendiskusikan masalah ini dengan dua master aliansi. Tetapi sekarang, orang tua ini percaya bahwa hal itu tidak perlu. Kata lelaki tua berlengan satu itu. Kamu cukup bijaksana. Pohon willow mencibir. Orang bijak tunduk pada keadaan. Orang tua bertangan satu itu tersenyum. Dia memandang Qin Fei Yang dan berkata, Adik, lelaki tua ini dengan tulus berharap aku bisa mendapatkan teman sepertimu. Setelah berkata begitu banyak, bukankah karena kamu ingin kami mengembalikannya padamu? Ini tidak semudah itu. Kami tidak semudah itu untuk dibodohi. Kamu harus memberiku artefak ilahi sebagai gantinya. Kata Yu Huang. Orang tua bertangan satu itu sedikit kesal. Dia memandang Qin Fei Yang dan berkata, Adik, kamu telah menyinggung kekuatan besar di dunia kura-kura hitam. Jika kamu berselisih dengan Liga Fangu, menurutku itu tidak akan ada gunanya bagimu. Haha. Willow Tree, apakah kamu melihatnya? Kamu marah dan mulai mengancam kami. Yu Huang tertawa. Willow Tree menatap lelaki tua bertangan satu itu dan berkata dengan tenang, tidak ada gunanya. Tuan muda sama sekali tidak takut dengan Liga Fangu. Melihat Yu Huang dan pohon willow bergemas satu sama lain, lelaki tua berlengan satu itu merasa sangat kesal. Aku bukan anak berusia tiga tahun. Aku tidak akan berubah pikiran hanya karena beberapa patah kata darimu. Jika kamu benar-benar ingin bekerja denganku, tunggu sampai kamu memberiku artefak ilahi dan kita akan bicara. Qin Fei Yang memandang lelaki tua berlengan satu itu dan berkata, Orang tua berlengan satu itu sangat marah dan berkata, Lalu artefak ilahi apa yang kamu inginkan? Aku ingin baju sirah yang bisa menyusut sesuka hati. Setelah Qin Fei Yang mengatakan itu, dia melihat tongkat di tangan lelaki tua berlengan satu itu dan berkata sambil tersenyum, Tongkat pemukul anjing di tanganmu itu kelihatannya cukup bagus juga. Anda, orang tua berlengan satu itu mencengkeram tongkat di tangannya rat-rat, ekspresinya sangat jelek. Tidak sanggup berpisah dengannya. Bagus kalau kamu tidak tega berpisah dengannya. Karena ini berarti staf pemukulan anjing milikmu ini jelas tidak sederhana. Baiklah, itu keputusan yang membahagiakan. Beri aku baju sirah dan staf pemukulan anjing di tanganmu. Qin Fei Yang tersenyum. Siapa yang senang dengan keputusanmu? Orang tua berlengan satu itu sangat marah dan berkata dengan suara yang dalam, Anak muda, apakah kamu benar-benar tidak takut menjadikan dunia sebagai musuhmu? Jika aku takut, aku pasti sudah meninggalkan dunia kura-kura hitam sejak lama. Kenapa aku harus tetap di sini sampai sekarang? Qin Fei Yang berkata dengan tenang. Baiklah, orang tua ini akan memuaskanmu. Orang tua berlengan satu itu melontarkan kata-kata ini dengan gigi terkatuk. Dengan lambayan tangannya, dia menghapus kontrak darah pada tongkatnya dan melemparkannya ke Qin Fei Yang. Willow Tree maju selangkah dan menangkap tongkatnya, bertanya, di mana baju besinya? Orang tua berlengan satu berkata, orang tua ini akan kembali dan mengambilnya, biarkan satu orang pergi dulu. Mencoba mempermainkan. Willow Tree mencibir dengan dingin. Bahkan jika kamu membiarkan satu orang pergi duluan, masih ada satu orang di tanganmu, trik apa yang bisa dimainkan orang tua ini? Kata lelaki tua berlengan satu itu dengan marah. Mendengar ini, pohon Willow kembali ke sisi Qin Fei Yang dan bertanya dengan suara rendah, apa yang harus kita lakukan? Qin Fei Yang mengamati lelaki tua berlengan satu itu, seberkas cahaya berkedip di matanya saat dia berkata, berikan Zhao Simeng padanya. Baiklah. Pohon Willow mengangguk. Dia meraih Zhao Simeng dan melemparkannya. Orang tua berlengan satu itu dengan cepat melambaikan tangannya dan kekuatan dewa palsu muncul, mendukung Zhao Simeng. Setelah Zhao Simeng menstabilkan tubuhnya, dia segera berlari ke arah lelaki tua berlengan satu itu dan berkata, Diakon Agung, kamu harus. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, lelaki tua berlengan satu itu melambaikan tangannya dan menghentikannya, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saat kita kembali. Setelah itu, dia membuka portal. Zhao Simeng menoleh dan menatap dingin ke arah Qin Fei Yang, lalu berbalik dan berlari ke portal. Saya harap Anda tidak melakukan apapun padanya selama saya pergi. Orang tua berlengan satu memandang Qin Fei Yang dan berkata, lalu berbalik dan memasuki portal. Tuan muda, Anda harus berhati-hati. Orang-orang di Liga Fangu mungkin tidak sejujur orang-orang dari Istana Fengtian. Kata Pohon Willow dengan suara rendah. Jangan bicara omong kosong. Orang-orang di Liga Fangu jauh lebih baik daripada orang-orang di Istana Fengtian. Ningyi Feng mendengus, wajahnya penuh ketidakpuasan. Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Menurutmu kami tidak tahu orang macam apa Liga Fangu itu. Ambil contoh Menara Utama. Meskipun Liga Fangu telah merawat mereka selama bertahun-tahun, Anda juga meminta mereka untuk memberi penghormatan kepada Anda. Pohon Willow mencibir. Upeti. Qin Fei Yang tercengang. Willow Tree menganggup dan berkata dengan nada meremehkan, saya mendengar bahwa ketika Menara Utama mencari perlindungan, Liga Fangu memberi mereka syarat. Menara Utama harus memurnikan pil untuk Liga Fangu selama sisa hidup mereka, dan mereka tidak akan melakukannya. Menyediakan tanaman herbal. Menara Utama harus menemukan tanaman herbal itu sendiri. Eh. Qin Fei Yang terkejut dan berkata, bukankah itu berarti mereka mengambilnya secara gratis. Mereka mengambilnya secara gratis. Singkatnya, sejak Menara Utama memasuki dunia kura-kura hitam, Liga Fangu telah mengeksploitasi mereka. Sejak zaman kuno, Liga Fangu telah menggunakan kekuatan mereka untuk melakukan apapun yang mereka inginkan di dunia kura-kura hitam. Pohon Willow mencibir. Bukankah Istana Fengtian sama? Ning Yifeng berkata dengan marah. Willow Tri berkata, meskipun gaya Istana Fengtian sangat sombong, setidaknya mereka tidak mengeksploitasi kekuatan apapun. Ning Yifeng terdiam. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya berpakaian hitam turun ke langit di atas sekelompok orang. Siapa ini? Willow Tri berteriak dan menatap pria parubaya itu. Dia mengerutkan ke Ning dan bertanya, di mana ketua di akon anda? Apa yang salah? Qin Fei Yang curiga. Willow Tri berbisik, orang ini juga dari Liga Fangu. Namanya Gao Yuan, dan dia juga dewasemu. Dia juga seorang di akon. Qin Fei Yang bertanya. Tidak. Tapi dia juga tokoh senior di Liga Fangu. Kata Pohon Willow. Gao Yuan maju selangkah dan mendarat di depan mereka. Dia berkata, kepala di akon tiba-tiba ada sesuatu yang harus diselesaikan, jadi dia meminta saya untuk datang dan membuat kesepakatan dengan anda. Kebetulan sekali. Pohon Willow terkejut. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, tidak masalah. Siapapun yang datang sama saja, asalkan mereka membawa baju besi. Gao Yuan melambaikan tangannya, dan baju besi hitam terbang keluar dari tubuhnya dan terbang di depan Qin Fei Yang. Dia berkata, armor ini bisa berubah bentuk sesuka hati. Bisa digunakan oleh manusia atau binatang. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Yu Huang, cobalah. Yu Huang dengan cepat meneteskan darahnya untuk mengenalinya sebagai tuannya. Dia sangat bersemangat. Setelah berhasil mengenalinya sebagai tuannya, armor itu langsung muncul di tubuhnya. Kecuali sepasang matanya, seluruh tubuhnya tertutup. Tidak buruk, tidak buruk. Yu Huang tersenyum. Gao Yuan berkata, kami sudah memberi musyarat yang kamu minta. Sekarang, kamu harus melepaskannya. Qin Fei Yang melepaskan Ning Yi Feng dan berkata sambil tersenyum, jangan berlarian lagi di masa depan. Di luar sangat berbahaya. Tidak cocok untuk tuan muda seperti Anda. Siapa bilang aku tuan muda? Saya juga ambisius, oke. Ning Yi Feng menatap Qin Fei Yang dengan marah dan terbang menuju Gao Yuan. Gao Yuan tersenyum dan berkata, tuan muda, Anda kembali dulu. Saya masih memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Diskusikan soal kerjasama. Ning Yi Feng mengerutkan ke Ning. Ya. Gao Yuan mengangguk. Empat artefak dewa dirampok, dan kamu masih ingin bekerja sama dengannya. Ini sangat membuat frustrasi. Ning Yi Feng sangat marah. Dia kembali menatap Qin Fei Yang dan membuka portal dengan perut penuh ketidakpuasan. Dia berbalik dan pergi. Setelah portal menghilang, Gao Yuan memandang Qin Fei Yang dan yang lainnya dengan senyuman di wajahnya. Qin Fei Yang berkata, katakan padaku, bagaimana kamu ingin bekerja sama? Diakon Agung berkata bahwa sejak zaman kuno, tidak ada yang berani memeras Liga Fangu kita. Anda yang pertama, tapi juga yang terakhir. Karena kamu akan segera mati di sini. Gao Yuan terkekeh, dan tubuhnya tiba-tiba meledak di kehampaan. Gelombang ki yang dapat menghancurkan dunia tiba-tiba mengalir ke segala arah dengan momentum yang menghancurkan bumi. Peristiwa tak terduga ini benar-benar membuat Qin Fei Yang dan yang lainnya lengah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Gao Yuan akan meledakkan tubuh fisiknya. Seseorang harus mengetahuinya. Gao Yuan adalah dewa semu. Bagi dewa sudo, apa yang lebih penting dari nyawanya? Bagaimana dia bisa meledakkan dirinya sendiri? Aura destruktif itu bergulir. Pohon willow dan yu huang, yang berdiri di depan Qin Fei Yang, adalah orang pertama yang menanggung beban terbesarnya. Darah mengucur dari mulut mereka. Tubuh fisik mereka juga retak. Bahkan jika yu huang memiliki baju besi sekarang, itu tidak dapat memblokir kekuatan ledakan. Armornya baik-baik saja, tapi daging di bawah armor itu mengeluarkan banyak darah. Namun, untuk melindungi Qin Fei Yang di belakangnya, manusia dan binatang itu tidak mundur setengah langkah. Kekuatan dewa semu meraum dan dengan putus asa memblokir gelombang udara yang luar biasa. Tuan Muda, cepat! Seribu lima ratus sembilan puluh tujuh. Dalam sekejap mata, yu huang dan pohon willow penuh luka dan tubuh mereka hampir terkoyak. Bisa dilihat betapa mengerikannya kekuatan penghancuran diri dewa palsu. Qin Fei Yang buru-buru melambaikan tangannya dan memimpin semua orang ke dalam kastil kuno. Ledakan! Retakan! Di luar! Gunung-gunung dan bumi dalam radius 10 ribu mil sedang runtuh. Kekosongan itu hancur. Bahkan langit mulai retak. Seolah-olah hari kiamat telah tiba, mengejutkan dunia. Di dalam kastil kuno, Qin Fei Yang melihat pemandangan ini, wajahnya sangat muram. Beraninya mereka berkomplot melawan dia. Dia tidak bisa memaafkan mereka. Di samping, willow tree dan yu huang terbaring di tanah dengan darah di sekujur tubuh mereka. Begitu mereka memasuki kastil kuno, mereka pingsan dan fluktuasi kehidupan mereka juga menghilang. Enam tetua agung mengepung mereka dan mengamati luka-luka mereka. Mereka juga memberi mereka berbagai macam pil penyelamat jiwa. Lu Hong dan yang lainnya juga bangkit dan memandang yu huang dan pohon willow dengan cemas. Bagaimana luka mereka? Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam sambil mengalihkan pandangannya dan menatap ke enam tetua. Itu tidak baik. Cedera fisik mereka hanya sekunder. Yang paling penting adalah jiwa mereka. Untuk melindungimu, mereka menerima dampaknya dari depan dan jiwa mereka hampir terkoyak. Kami telah memberi mereka pil jiwa esensi, tetapi apakah mereka dapat bertahan hidup tergantung pada diri mereka sendiri? Kata ke enam tetua. Sangat serius. Hati Lu Hong dan yang lainnya tenggelam. Mata Qin Fei Yang menjadi semakin menakutkan. Dia bertanya, Berapa banyak pil jiwa esensi yang kamu berikan? Empat. Salah satu dari mereka berkata, Tidak cukup. Dan Wang Cai, siapkan ramuannya. Saya akan menyalakan tungku. Kata Qin Fei Yang. Ya. Dan Wang Cai menganggup dan buru-buru berlari ke depan tungku pil untuk sibuk. Kamu juga tahu cara mengolah pil. Enam tetua memandang Qin Fei Yang dengan kaget. Qin Fei Yang tidak menjawab, dan segera membalikkan kastil kuno itu dan terbang menjauh. Kemana kita akan pergi? Lu Hong bertanya. Aku tidak tahu. Ayo cari tempat untuk bersembunyi dulu. Kata Qin Fei Yang. Bersembunyi. Semua orang curiga. Penghancuran diri Gao Yuan pasti diperintahkan oleh Liga Fangu. Jadi, nanti mereka pasti akan datang untuk memastikan apakah aku sudah mati atau belum. Mungkin mereka sedang bersembunyi di suatu tempat di dekat sini sekarang. Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei Yang. Kamu ingin memalsukan kematianmu. Fatso bertanya dengan heran. Itu benar. Biarkan mereka bahagia untuk sementara waktu. Saat Willow Tree dan Yu Huang bangun, aku akan membuat mereka membayar mahal. Aku ingin mereka menghilang dari dunia kura-kura hitam seperti menara utama. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum dingin. Ketika ke enam tetua mendengar ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Hancurkan Liga Ku. Di seluruh dunia kura-kura hitam, dia mungkin satu-satunya yang berani memikirkannya. Seperti yang mereka duga. Ketika kekuatan destruktif dari ledakan diri Gau Yuan berangsur-angsur meredah, dua sosok tua melintas dari kejauhan seperti dua sambaran petir. Salah satunya adalah Diakon Agung. Yang lainnya adalah seorang wanita tua. Tubuhnya bungkup dan rambutnya putih. Dia memegang tongkat di tangannya, tapi matanya tidak keruh sama sekali. Itu seperti sepasang mata elang. Apakah dia mati? Wanita tua itu memandang ke tanah dan mengerutkan kening. Kekuatan penghancuran diri Dewa Palsu sebanding dengan serangan habis-habisan Dewa Perang. Bahkan Dewa Palsu pasti akan mati, apalagi Kinfei yang belaka. Diakon Agung mencibir. Wanita tua itu melepaskan kehendak ilahi dan menutupi area tersebut. Hmm. Beberapa saat kemudian, dia mengangkat alisnya dan bertanya dengan heran, di mana kastil kuno dan Changsue. Mengapa saya tidak dapat menemukannya? Apakah mereka juga hancur? Hancur. Diakon Agung tertegun dan melepaskan kehendak ilahinya juga. Benar saja, dia tidak dapat menemukan kastil kuno dan Changsue. Jangan bicara tentang kastil kuno dulu. Changsue sangat kuat bahkan bisa menghancurkan pedang pelangi Asure. Seharusnya tidak dihancurkan. Dan tongkat pemecah langitmu levelnya lebih tinggi dari pedang pelangi Asure. Seharusnya tongkat itu juga tidak dihancurkan. Wanita tua itu mengerutkan kening dan berkata. Namun, dia tidak tahu bahwa kastil kuno dan Changsue sama kuatnya. Namun, mereka tidak ada di sana ketika kastil kuno menunjukkan kekuatan hukum. Orang-orang di menara utama semuanya dibunuh oleh Suge Mingyang, jadi mereka tidak tahu apa-apa. Mungkinkah seseorang mengalahkan kita? Diakon Agung mengangkat alisnya. Dia tidak memiliki keraguan dan percaya bahwa Kinfei Yang dan yang lainnya telah mati karena penghancuran diri Gao Yuan. Karena dia yakin Kinfei Yang dan yang lainnya tidak akan bisa bereaksi ketika Gao Yuan menghancurkan dirinya sendiri. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan bisa melarikan diri tepat waktu. Tentu saja. Diakon Agung tidak dapat disalahkan karena menganggap dirinya benar. Karena kali ini, jika bukan karena pohon willow dan Yuhuang, Kinfei Yang pasti akan mati. Tidak ada ketegangan. Gao Yuan menghancurkan dirinya sendiri terlalu tiba-tiba dan tanpa ragu-ragu. Tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Tapi pohon willow dan Yuhuang mengorbankan diri mereka untuk menyelamatkannya, membiarkannya melarikan diri. Siapa? Tiba-tiba, wanita tua itu meraung. Dia mengangkat kepalanya dan melihat kehampaan yang jaraknya ratusan mil. Dia melihat seorang pria berjubah hitam berlari menuju gerbang teleportasi tanpa menoleh ke belakang. Li Yuan berhenti di situ. Meski hanya bisa melihat punggung pria berjubah hitam itu, wanita tua itu segera mengenali identitasnya. Sambil mengaum, dia mengejarnya seperti kilat. Kami menghancurkan diri sendiri dewa palsu untuk membunuh Kinfei Yang, tapi istana Fengtianmu memanfaatkan kami. Sialan! Serahkan artefak surgawi kepada kami. Diakon Agung juga sangat marah. Mereka mengira artefak ilahi di Kinfei Yang semuanya ada pada pria berjubah hitam. Namun, sebelum mereka berdua bisa membunuhnya, pria berjubah hitam itu diteleportasi melalui portal. Sialan! Sialan! Melihat portal menghilang, mereka berdua menghentakkan kaki karena marah. Di atas gunung yang mengjulang tinggi, sebuah kastil kuno melayang dengan tenang di kehampaan. Di dalam, Kinfei Yang berdiri di depan tungku, melambaikan tangannya lagi dan lagi, dengan tenang menyempurnakan pil jiwa esensi. Kenam tetua semuanya adalah ahli alkimia di menara utama. Tapi ketika mereka melihat teknik alkimia Kinfei Yang, mereka terkejut. Teknik terampil seperti ini, sikap tenang seperti ini, bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Apalagi saat menyempurnakan esensi soul pil yang sangat rumit. Pil jiwa esensi adalah pil untuk memperbaiki jiwa, dan merupakan salah satu pil yang paling sulit untuk dimurnikan. Baik itu pengendalian api atau kekuatan mental, persyaratannya sangat tinggi. Dan pria ini bisa melakukannya dengan mudah. Tingkat pencapaian ini sangat menakutkan. Segera, dua pil jiwa esensi keluar dari tungku. Tidak ada kekurangan. Tujuh pola ramuan, seperti lingkaran cahaya malaikat, sangat menarik perhatian. Bagaimana ini mungkin? Ini sebenarnya tujuh pola ramuan. Kenam tetua tercengang, menatap dua pil jiwa esensi, Ling Zuzi hampir muncul. Apa yang perlu diributkan? Bakat tuan muda dalam alkimia tidak ada bandingannya di seluruh kekaisaran Kin besar dan benua yang terlupakan. Hanya saja biasanya, dia tidak suka mengolah pil biasa. Wang kamu tidak memberitahumu. Dan Wang Chai bertanya. Ketika Wang Yuer dibawa ke menara utama, kami bahkan belum melihatnya, dan kalian sudah berhasil masuk. Sulit bagi kami untuk mengetahuinya. Mereka berenam tersenyum pahit. Mereka sangat terkejut di dalam hati mereka. Tidak hanya bakat kultifasinya yang begitu mengerikan, bahkan bakat alkimianya pun sangat menakutkan, apakah dia masih manusia. Sambil berbicara, Qin Fei Yang telah memasukkan dua pil jiwa esensi ke dalam pohon willow dan mulut Yu Huang. Qin Fei Yang terus menyempurnakan pilnya. Misalnya pil penyembuh, pil penambah tulang, pil generasi dan lain sebagainya. Pendeknya. Untuk semua pil obat yang berguna bagi Liu Mu dan Yu Huang, dia meramu dua di antaranya. Akhirnya. Di bawah upaya Qin Fei Yang, luka di pohon willow dan Yu Huang akhirnya stabil dan berangsur membaik. Pil dengan tujuh pola ramuan sungguh luar biasa. Ya, ini beberapa kali lebih efektif daripada pil dengan empat pola ramuan. Kenam tetua menghela nafas. Jika bukan karena pil yang dimurnikan oleh Qin Fei Yang, tidak diketahui apakah pohon willow dan Yu Huang akan mampu bertahan. Tentu saja. Itu juga karena mereka adalah dewa palsu. Ketika seseorang mencapai tingkat dewa palsu, baik itu tubuh fisik, jiwa, atau kemampuan penyembuhan diri, mereka semua akan mengalami transformasi kualitatif. Jika itu adalah seorang kaisar perang atau orang suci perang, kecuali mereka memiliki pil ilahi atau api kehidupan, mereka akan tetap mati. Jika itu adalah seorang kultifator yang berada di bawah level Biksu perang, maka mereka akan langsung mati. Fiuh! Qin Fei Yang juga menghela nafas panjang. Tapi kemudian, niat membunuh yang kuat muncul di matanya. Istana Feng Tian. Raksasa ini terletak di tengah pegunungan. Pegunungannya bergelombang dan ada binatang buas di mana-mana. Ada sebuah gunung raksasa yang mengjulang ke langit seperti pedang raksasa. Di puncak gunung, seorang pria parubaya berdiri dengan tangan di belakang punggung, menghadap angin. Dia melihat kecakrawala dan matanya yang dalam bersinar dengan cahaya yang tidak bisa dijelaskan. Itu adalah kepala istana dari Istana Feng Tian. Tempat yang dia lihat adalah lautan tak berujung. Di laut, angin bersiul dan ombak melonjak. Anehnya, lautnya berwarna hitam. Desir! Tiba-tiba, seorang pria besar berpakaian hitam muncul dari udara tipis di belakang Istana Penghormatan Surgawi. Kepala Istana-Istana Feng Tian sepertinya sudah mengetahui bahwa pria itu akan datang. Dia bertanya tanpa menoleh, Li Yuan, bagaimana situasinya? Seperti yang kamu duga, Liga Fangu berkomplot melawan Qin Fei Yang. Mereka membuat Gao Yuan menghancurkan dirinya sendiri. Jika kamu tidak memberiku kota kuno itu, aku khawatir aku akan mati karena penghancuran diri Gao Yuan. Li Yuan berkata dengan rasa takut yang masih ada. Saat dia berbicara, sebuah kota kuno seukuran telapak tangan terbang keluar dari sela-sela alisnya. Yang mengejutkan, ini juga merupakan benda dewa spasial. Tidak sulit untuk mengatakan dari kata-kata Li Yuan bahwa pemilik kota kuno itu adalah Kepala Istana-Istana Feng Tian. Sebagai benda luar angkasa milik penguasa istana dari Istana Feng Tian, levelnya pasti tidak rendah. Apa? Kepala Istana-Istana Feng Tian berbalik dan menatap Li Yuan dengan kaget. Dia tahu gaya Liga Fangu dalam melakukan sesuatu. Dia mengira mereka pasti akan menyerang Qin Fei Yang, jadi dia meminta Li Yuan untuk mengawasi mereka secara diam-diam. Tapi dia tidak menyangka kalau mereka akan membuat dewasemu menghancurkan dirinya sendiri. Liga Fangu benar-benar ingin berusaha sekuat tenaga. Setelah sadar kembali, Kepala Istana-Istana Feng Tian menyingkirkan kota kuno itu dan bertanya, apa yang terjadi? Dia tidak mati. Li Yuan menggelengkan kepalanya. Dia tidak mati karena penghancuran diri dewasemu. Kepala Istana-Istana Feng Tian tercengang. Li Yuan berkata, Pohon Willow dan Yu Huang lah yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkannya. Menakjubkan. Sudah berapa lama Willow Tree bersamanya. Dia bersedia mempertaruhkan nyawanya untuknya. Anak ini benar-benar sesuatu. Di mana dia sekarang? Tanya Kepala Istana-Istana Feng Tian. Saya tidak yakin. Saat Gao Yuan menghancurkan dirinya sendiri, pemandangannya terlalu menakutkan. Saya tidak berani meninggalkan kota kuno, jadi saya menggunakan kehendak ilahi untuk mencari mereka. Tapi saya yakin setelah kejadian ini, Qin Feiyang dan Liga Fangu akan benar-benar tersingkir. Li Yuan mencibir. 1598. Li Yuan berkata, Juga, saya mendengar bahwa Diakon Agung ingin bekerja sama dengan Qin Feiyang untuk menyingkirkan Istana Feng Tian. Mengapa mereka berselisih saat membicarakan tentang kerjasama? Kepala Istana-Istana Feng Tian curiga. Ini semua karena Qin Feiyang. Diakon Agung ingin Qin Feiyang mengembalikan Ningyi Feng dan Shao Simeng kepadanya. Tapi Qin Feiyang meminta Liga Fangu untuk memberinya baju besi dan Diakon Agung memberinya tongkat pemecah langit. Li Yuan tersenyum pahit. Eh. Kepala Istana Feng Tian tertegun dan bertanya, apakah Diakon Agung memberikannya kepadanya? Ya. Saya kira pada saat itulah Diakon Agung ingin membunuhnya. Kata Li Yuan. Dia bersedia melakukan itu. Kepala Istana-Istana Feng Tian tercengang. Mau bagaimana lagi? Qin Feiyang meminta tongkat pemecah langit, beraninya dia tidak memberikannya. Jika dia tidak memberikannya, mengingat karakter Qin Feiyang, dia pasti akan membunuh Ningyi Feng dan Shao Simeng. Li Yuan tersenyum. Penguasa Istana Feng Tian merenung sejenak dan berkata, sekarang, apakah Liga Fangu tahu bahwa Qin Feiyang masih hidup? Tidak. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan percaya Qin Feiyang masih hidup. Kata Li Yuan. Tidak. Kepala Istana-Istana Feng Tian menundukkan kepalanya dan merenung. Li Yuan memandang Kepala Istana-Istana Feng Tian dan bertanya ragu-ragu, Tuan, apakah Anda juga berpikir untuk bekerja dengan Qin Feiyang? Kepala Istana-Istana Feng Tian tercengang. Dia memandang Li Yuan dan berkata, apakah menurutmu kita bisa bekerja dengannya? Saya pikir kita bisa. Li Yuan mengangguk. Mengapa? Tanya Kepala Istana-Istana Feng Tian. Musuh dari musuhku adalah temanku. Meskipun Qin Feiyang membunuh tetua pertama kita dan mencuri formasi pedang sembilan istana dan artefak spasial guru, itu tidak seberapa dibandingkan dengan menghancurkan Liga Fangu. Adapun kemampuan Qin Feiyang, Anda telah melihatnya sendiri. Belati di tangannya saja sudah cukup membuat siapapun gemetar ketakutan. Jika Istana Feng Tian ikut bergabung, menghancurkan Liga Fangu akan sangat mudah. Li Yuan tersenyum. Aku memikirkan hal yang sama. Tuan Istana-Istana Feng Tian mengangguk. Li Yuan bertanya dengan curiga, lalu kenapa kamu masih ragu-ragu? Sebagai penguasa Istana-Istana Feng Tian, saya harus mempertimbangkan semuanya dengan hati-hati. Hancurnya Liga Fangu memang merupakan hal yang baik bagi kami. Namun, saya khawatir setelah kita menghancurkan Liga Fangu, apakah Qin Feiyang akan menyerang Istana Feng Tian lagi? Jika dia benar-benar menyerang kita, kita akan dipukuli karena tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap belati itu. Kata guru Istana-Istana Feng Tian dengan cemas. Li Yuan mengangguk mengerti dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, kamu tidak perlu khawatir tentang itu sama sekali. Apa maksudmu? Guru Istana Feng Tian bertanya dengan bingung. Semua orang tahu bahwa target Qin Feiyang adalah Kekaisaran Tianyang. Setelah kita menghancurkan Kekaisaran Tianyang, dia akan pergi. Lagipula, tidak ada seorang pun yang ingin terjebak di dunia kura-kura hitam selamanya. Setelah kami menghancurkan Liga Fangu, kami akan mengambil inisiatif membantunya menghancurkan Kekaisaran Tianyang. Jika dia masih menginginkan sesuatu yang lain saat itu, kami akan memberinya beberapa senjata ilahi atau seni ilahi selama dia bisa meninggalkan dunia kura-kura hitam dengan cepat. Setelah dia pergi, saya ingin bertanya pada guru, adakah orang di sini yang dapat menghentikan kita menaklukkan dunia kura-kura hitam? Li Yuan tersenyum. Haha. Kepala Istana Feng Tian tertawa dan mengangguk. Benar, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Baiklah. Aku akan pergi mencarinya sekarang. Menurutku dia seharusnya berada di dekat pegunungan Qingyang. Tetapi ada sesuatu yang perlu saya ingatkan kepada Anda, guru. Kata Li Yuan. Apa itu? Guru Istana Feng Tian bertanya. Ini tentang Tuan Muda. Qin Fei Yang merusak rencananya dan mencuri item tata ruang ilahi miliknya. Dia pasti akan menyimpan dendam. Yang saya khawatirkan adalah Tuan Muda mungkin melakukan sesuatu yang membuat marah Qin Fei Yang. Jika itu terjadi, tidak akan mudah untuk membereskan kekacauan ini. Kata Li Yuan. Saya mengerti maksud Anda. Kita hanya bisa berteman dengan Qin Fei Yang, bukan musuh. Kata guru Istana Feng Tian. Ya. Kita harus menahan Tuan Muda agar dia tidak merusak rencana kita. Li Yuan berkata dengan suara yang dalam. Kepala Istana Feng Tian berkata, jangan khawatir. Sebelum Qin Fei Yang meninggalkan dunia kura-kura hitam, saya akan meminta seseorang untuk mengawasinya. Itu bagus. Ada satu hal lagi. Ketika saya meninggalkan pegunungan Qing Yang, saya ditemukan oleh diakon senior dan diakon kedua. Mereka semua mengira akulah yang mengambil artefak ilahi Qin Fei Yang dan mungkin datang ke Istana Feng Tian untuk berdiskusi denganmu. Kamu harus bersiap terlebih dahulu. Kata Li Yuan. Bagaimana mereka masih bisa bertatap muka denganku? Tidak apa-apa jika mereka tidak datang. Jika mereka benar-benar berani datang, mari kita lihat bagaimana saya mempermalukan mereka. Tuan Istana Feng Tian mencibir. Li Yuan, pergilah ke sini. Sebelum dia selesai berbicara. Raungan marah terdengar di langit. Hem. Bajingan tua itu, dia benar-benar datang. Tuan Istana Feng Tian terkejut. Dia memandang Li Yuan dan berkata, cari Qin Fei Yang. Oke. Li Yuan menganggup dan membuka portal. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia memandang Guru Istana Feng Tian dan berkata, kita tidak bisa membiarkan Liga Fangu tahu bahwa Qin Fei Yang masih hidup. Saya mengerti. Pergi. Kata Guru Istana Feng Tian. Li Yuan melirik ke langit dan memasuki portal tanpa melihat ke belakang. Pada saat yang sama. Di langit, seorang lelaki tua berlengan satu muncul. Itu adalah diakon agung Liga Fangu. Dia berdiri di langit dan melihat ke bawah. Dia segera memperhatikan Li Yuan dan sangat marah. Dia bergegas menuju portal dan berteriak, jangan lari. Ayo kita bicara tatap muka. Apa yang kamu inginkan? Ini bukan Liga Fangu. Kamu tidak boleh berperilaku kejam di sini. Guru Istana Feng Tian melangkah maju dan berteriak di depan lelaki tua berlengan satu itu. Jika kamu tidak menyerahkan artefak Qin Fei Yang, aku akan berperilaku sangat buruk hari ini. Teriak lelaki tua berlengan satu itu. Matanya agak merah. Jelas sekali, dia sangat marah. Apa maksudmu? Artefak ilahi Qin Fei Yang. Apakah kamu gila? Mengapa kamu datang ke Istana Feng Tian untuk meminta artefak Qin Fei Yang? Beberapa raungan marah terdengar. Delapan tetua Istana Feng Tian terbang ke langit dan menatap ke arah diakon agung. Cedera tetua kedua, tetua ketiga, tetua keempat, dan tetua kelima serta lautan Qin semuanya telah pulih. Namun, mereka tidak mengetahui apa yang terjadi setelah itu. Oleh karena itu, mereka merasa konyol ketika mendengar suara lelaki tua berlengan satu itu. Melihat ekspresi mereka, lelaki tua bertangan satu itu semakin marah. Dia berteriak, Jangan pura-pura bodoh denganku. Serahkan. Lelucon yang luar biasa. Bahkan jika artefak ilahi ada di tangan kami, mengapa kami harus menyerahkannya kepadamu? Kamu pikir kamu siapa? Keluar dari sini, atau jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan? Teriak guru Istana Feng Tian. Matanya penuh ejekan. Baiklah, baiklah. Sepertinya Istana Feng Tian benar-benar akan berperang dengan Liga Fangu. Wajah lelaki tua berlengan satu itu berubah. Dia tampak sangat ganas. Perang. Baiklah. Aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Pukul dia. Aku akan bertanggung jawab kalau dia mati atau cacat. Teriak guru Istana Feng Tian. Mendengar ini, delapan tetua segera menyerang lelaki tua berlengan satu itu. Orang tua berlengan satu itu tidak menyangka guru Istana Feng Tian benar-benar menyerangnya. Wajahnya penuh kepanikan. Alasannya adalah karena kekuatan masing-masing dari delapan tetua tidak kalah dengan miliknya. Dengan kata lain. Dia di sini untuk disiksa. Kembali ke Qin Fei Yang. Meskipun luka Willow Tree dan Yu Huang sudah pulih, dia tetap tidak pergi. Sedangkan untuk artefak ilahi, dia sedang tidak berminat untuk mempedulikannya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Sekitar satu jam kemudian. Yu Huang dan Willow Tree akhirnya terbangun. Namun, mereka masih sangat lemah. Mereka hanya bisa membuka mata. Untung kamu baik-baik saja. Ini adalah kalimat pertama Willow Tree ketika dia bangun. Dia sedang berbicara dengan Qin Fei Yang. Qin Fei Yang sangat tersentuh. Dia tertawa dan memarahi, kamu akan mati, dan kamu masih memikirkan aku. Willow Tree tertawa dan berkata, apakah aku baik-baik saja. Tapi wajahnya pucat. Situasinya jelas tidak sebaik yang dia katakan. Qin Fei Yang mendukung pohon Willow dan membiarkannya duduk bersila di tanah. Dia tersenyum dan berkata, jangan bicara dulu, rawat lukamu. Oke. Pohon Willow mengangguk. Qin Fei Yang berjongkok di tanah lagi, memegang Yu Huang di tangannya, dan berkata dengan penuh terima kasih, terima kasih. Mengapa kamu berterima kasih kepada kami? Jika Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada kami, berikan kami beberapa artefak ilahi lagi. Yu Huang menyeringai. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Dia baru saja bangun dan dia sudah memikirkan artefak ilahi. Apakah dia seorang yang kikir? Kamu tidak tahan. Aku tahu kamu orang yang pelit. Yu Huang mengerutkan bibirnya. Qin Fei Yang tidak berdaya. Tapi tiba-tiba, dia tiba-tiba berdiri, dan cahaya dingin muncul di matanya. Apa yang salah? Yu Huang terkejut. Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam, pikiran ilahi tiba-tiba terkunci di kastil kuno. Mungkinkah orang-orang dari Liga Fangu mengetahui bahwa kita belum mati dan mengejar kita? Semua orang terkejut. Willow Tree dan Yu Huang juga sangat khawatir. Qin Fei Yang membaringkan Yu Huang di tanah dan berkata sambil tersenyum, Kalian rawat luka kalian, saya akan mengurusnya. Qin Fei Yang, apakah itu kamu? Sebuah suara terdengar. Suara ini. Kedengarannya tidak berbahaya. Semua orang tercengang. Jika itu kamu, silakan keluar sebentar. Ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Suara itu terdengar lagi. Lakukan apa yang perlu kamu lakukan, aku akan keluar dan melihatnya. Mata Qin Fei Yang berkedip sedikit saat dia melihat semua orang. Tuan muda, ini mungkin jebakan, Anda harus berhati-hati. Kata ke enam tetua. Willow Tree berkata, tapi suara ini, terdengar familiar. Tidak apa-apa. Qin Fei Yang tersenyum pada enam tetua dan meninggalkan kastil kuno. Dia berdiri di atas hutan dan melihat kehampaan di seberangnya. Dalam kehampaan di seberangnya berdiri seorang pria kekar berbaju hitam. Auranya tak terduga. Qin Fei Yang diam-diam menjadi waspada. Karena dia menemukan aura-orang ini sebanding dengan lelaki tua bertangan satu. Ini benar-benar kamu. Ketika pria kekar berbaju hitam melihat Qin Fei Yang, sedikit kejutan muncul di wajahnya. Siapa kamu? Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Ya ampun, aku lupa memperkenalkan diri. 1599 Li Yuan, Penatua ke-10 Qin Fei Yang tercengang. Dia mengangkat alisnya dan bertanya, Apa yang kamu lakukan di sini? Saat dia berbicara, matanya bersinar dingin. Li Yuan segera melambaikan tangannya dan berkata, Saudaraku, jangan salah paham. Saya tidak bermaksud jahat. Saya di sini untuk bekerja sama dengan Anda. Kerja sama. Qin Fei Yang terkejut. Seseorang harus mengetahuinya. Belum lama ini, dia membunuh Tetua Agung Istana Feng Tian dan memeras sejumlah besar uang dari Istana Feng Tian. Sekarang, mereka di sini untuk membicarakan kerja sama. Li Yuan berkata, Jangan khawatir. Kami tidak akan melakukan trik kotor di belakangmu seperti Liga Fangu. Aku hanya ingin tahu. Aku membunuh bangsamu dan mencuri artefakmu. Apa kamu tidak membenciku? Kata Qin Fei Yang. Li Yuan tersenyum dan berkata, Tidak ada musuh abadi di dunia ini. Yang ada hanya keuntungan abadi. Saudaraku, benarkah? Eh. Qin Fei Yang tercengang. Dia menganggup dan tersenyum. Itu benar. Baiklah, saya setuju untuk bekerja sama dengan Anda. Li Yuan sangat gembira. Awalnya, dia berpikir bahwa Qin Fei Yang akan menolak atau membuat beberapa syarat, tetapi dia tidak berharap dia langsung setuju. Sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa menggunakan kata-kata apapun yang dia pikirkan untuk membujuk Qin Fei Yang. Qin Fei Yang berkata, Katakan padaku, Bagaimana kita bekerja sama dan apa imbalannya? Mari kita bekerja sama untuk menghancurkan Liga Fangu. Setelah menghancurkan Liga Fangu, Istana Feng Tian akan membantumu menghancurkan kekaisaran Tianyang. Li Yuan tersenyum. Qin Fei Yang berkata, Kalian punya rencana yang bagus. Setelah menghancurkan Liga Fangu, Istana Feng Tian dapat menyatukan dunia kura-kura hitam dan menjadi satu-satunya penguasa. Ya, Li Yuan menganggup. Dia tidak menyembunyikan apapun. Qin Fei Yang menganggup dan tersenyum. Aku menyukai orang-orang sepertimu. Berbeda dengan orang-orang munafik di Liga Fangu. Melihat mereka saja sudah membuatku muak. Li Yuan tersenyum canggung. Meskipun dia dipuji oleh Qin Fei Yang, dia tidak bisa membuat dirinya bahagia. Sebab, sedikit banyak ada unsur penghinaan di dalamnya. Qin Fei Yang bertanya, Bisakah Anda mewakili Istana Feng Tian dan kepala istananya? Hmm. Li Yuan terkejut dan bertanya dengan curiga, Mengapa kamu bertanya? Qin Fei Yang berkata, Karena ini adalah kerjasama, Itu harus saling menguntungkan. Li Yuan berkata, Bukankah aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa Istana Feng Tian ku akan membantumu menghancurkan kerajaan matahari surgawi? Tidak cukup. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Lalu apa lagi yang kamu inginkan? Li Yuan bertanya. Dia agak gelisah. Jangan meminta terlalu banyak lagi. Qin Fei Yang berkata, Jika Anda dapat membuat keputusan, Saya akan berbicara dengan Anda, Jika tidak, Itu hanya membuang-buang waktu. Ini. Li Yuan ragu-ragu. Jika itu orang lain, Dia pasti berani mengambil keputusan. Tapi sekarang dia menghadapi Qin Fei Yang. Siapa yang tahu tuntutan keterlaluan apa yang akan dia ajukan? Dengan pemikiran ini, Li Yuan tersenyum dan berkata, Karena itu masalahnya, Maka kamu harus berbicara langsung dengan kepala istana. Kalau begitu, Pimpin jalannya. Kata Qin Fei Yang. Saudaraku, Kamu orang yang jujur. Silakan. Li Yuan membuka pintu teleportasi dan mundur ke samping. Qin Fei Yang maju selangkah dan masuk. Setelah Qin Fei Yang masuk, Li Yuan buru-buru mengikuti. Saat berikutnya, Qin Fei Yang mendarat di udara di atas puncak gunung. Ini adalah tempat di mana Li Yuan dan kepala istana-istana Feng Tian Berdiskusi satu jam yang lalu. Berdiri di langit, Qin Fei Yang mengamati pegunungan dan sungai di bawah. Puncak raksasa mengjulang tinggi ke langit, Memancarkan aura keagungan. Aliran gunung. Rumputan dan pepohonan tumbuh subur, Dan binatang buas berlari kencang. Sebuah sungai hitam mengalir melintasi seluruh gunung, Menghubungkan kelautan hitam di sisi lain. Di puncak setiap puncak raksasa, Terdapat aulah besar sebuah kastil kuno. Itu seperti binatang purba yang tergeletak di puncak gunung, Mengeluarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Dan di aulah itu, Qin Fei Yang dapat dengan jelas merasakan aura yang menakutkan. Hampir semua aura ini adalah dewa palsu. Ini adalah tempat yang sangat menakutkan. Namun, Yang paling mengejutkan Qin Fei Yang adalah sungai hitam dan lautan hitam. Mengapa ini sangat aneh? Pada saat yang sama, Kepala istana-istana Feng Tian masih berdiri di puncak gunung. Namun, Para tetua sudah pergi. Tapi lelaki tua bertangan satu itu masih ada di sana. Saat ini, Dia seperti anjing mati, Terbaring di tanah dalam keadaan menyedihkan, Tubuhnya berlumuran darah. Begitu Qin Fei Yang muncul, Mereka berdua merasakannya dan segera menatap Qin Fei Yang. Ini diselesaikan begitu cepat. Kepala istana-istana Feng Tian tertegun, Lalu sebuah senyuman muncul di wajahnya. Bagaimana mungkin? Pria tua berlengan satu itu tampak tidak percaya. Bukankah orang ini sudah mati? Melihat Qin Fei Yang memandangi laut di kejauhan, Li Yuan berbisik, Saudaraku, Tuhan istana sedang menunggumu di bawah, Dan ada kejutan lain. Kejutan. Qin Fei Yang tercengang. Dia melihat ke bawah ke puncak gunung. Ketika dia melihat lelaki tua berlengan satu itu, Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Suara mendesing. Dia mendarat di puncak gunung Dan menendang penis lelaki tua bertangan satu itu Tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ah! Orang tua berlengan satu itu segera melolong menyedihkan. Dia menutupi selangkangannya dan terus berguling-guling di tanah. Li Yuan mendarat di sebelah ketua istana dan mencibir. Menyakitkan hanya dengan melihatnya. Ketua istana menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia setuju untuk bekerja sama. Ya, Tapi sepertinya dia punya permintaan dan ingin berbicara langsung denganmu. Kata Li Yuan. Seperti yang diharapkan. Kepala istana tersenyum tipis. Tuanku, Apa yang terjadi? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu hanya ingin mempermalukannya? Mengapa kamu melumpuhkannya? Li Yuan memandang lelaki tua bertangan satu itu dan bertanya dengan curiga. Saya hanya ingin mempermalukannya dan melepaskannya. Tapi setelah memikirkannya, Karena cepat atau lambat aku harus berurusan dengan Liga Fangu, Sebaiknya aku mengambil kesempatan ini untuk menjatuhkannya. Dengan cara ini, Saya akan memiliki satu lawan yang kurang kuat ketika saya menghadapi Liga Fangu secara langsung di masa depan. Pada saat yang sama, Anggap itu sebagai hadiah ucapan selamat untuk Qin Fei Yang. Kepala istana tersenyum. Ini adalah hadiah ucapan selamat yang bagus. Li Yuan tersenyum diam-diam. Orang tua berlengan satu itu hampir membunuh Qin Fei Yang. Qin Fei Yang pasti sangat membencinya. Dan poin ini. Hal ini terlihat dari tingkah laku Qin Fei Yang saat ini. Karena itu, Hal ini tidak diragukan lagi memperdalam kerja sama mereka. Kenapa kamu belum mati? Orang tua berlengan satu itu merasakan sakit yang luar biasa dan meraum dengan marah. Apakah kamu sangat ingin aku mati? Sayang sekali, Aku tidak bisa mati. Saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar pepatah ini. Kepintaran melampaui batas dirinya sendiri. Jika kamu tidak berkomplot melawanku di pegunungan Qin Yang, Kita mungkin akan membentuk aliansi dan melenyapkan istana Feng Tian bersama-sama. Tapi kamu mendorongku ke istana Feng Tian. Menghadapi amarahku dan istana Feng Tian, Aku sangat penasaran. Bisakah Liga Fangumu bertahan? Qin Fei Yang mencibir. Apa? Kamu telah membentuk aliansi dengan istana Feng Tian. Mata lelaki tua bertangan satu itu bergetar. Qin Fei Yang dan istana Feng Tian bekerja sama. Ini adalah bencana bagi Liga Fangu. Ya, Kami telah membentuk aliansi. Saya harus berterima kasih atas bantuan Anda. Kalau tidak, Saya tidak akan menemukan kesempatan ini. Kepala istana-istana Feng Tian tersenyum. Orang tua bertangan satu itu melupakan rasa sakitnya. Hatinya diselimuti oleh bayangan keputus asaan. Kepala istana-istana Feng Tian tersenyum dingin dan memandang Qin Fei Yang. Adik, Apakah kamu ingin membunuhnya? Tidak perlu terburu-buru. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan menginjak lelaki tua bertangan satu itu. Dia memandang ke arah kepala istana dan berkata, Saya punya dua permintaan. Berbicara. Kata kepala istana-istana Feng Tian. Qin Fei Yang berkata, Pertama, Liga Fangu dan harta karun serta ladang ramuan kekaisaran Tian yang semuanya akan menjadi milikku. Tidak masalah. Kepala istana-istana Feng Tian menganggup tanpa ragu-ragu. Meskipun kekayaan Liga Fangu dan kekaisaran Tian yang sangat besar dan menggiurkan, itu tidak seberapa dibandingkan dengan menyatukan dunia kura-kura hitam. Ketika istana Feng Tian menyatukan dunia kura-kura hitam, semua sumber daya di dunia kura-kura hitam akan menjadi milik istana Feng Tian. Selama Qin Fei Yang puas, tidak peduli apa yang dia inginkan. Kedua, ketika saya meninggalkan dunia kura-kura hitam, saya tidak peduli apa yang direncanakan istana Feng Tian, tetapi Anda harus memberi willow tree dan kenam tetua tempat tinggal. Dan berjanjilah bahwa kamu tidak akan pernah menyakiti mereka. Tentu saja, sebelum saya pergi, saya akan mengingatkan mereka untuk tidak menyinggung istana Feng Tian. Kata Qin Fei Yang. Selama mereka tidak menimbulkan masalah, saya berjanji tidak akan menyakiti mereka. Kepala istana-istana Feng Tian merenung sejenak dan tersenyum pada Qin Fei Yang. Baiklah, mari aliansi kita dimulai. Kata Qin Fei Yang. Kalau begitu, saya ucapkan selamat bekerja sama. Kepala istana-istana Feng Tian tersenyum dan mengulurkan tangannya. Selamat bekerja sama. Qin Fei Yang juga mengulurkan tangannya dan berjabat tangan dengan kepala istana-istana Feng Tian. Ini sudah berakhir. Pria tua bertangan satu itu bergumam. Fondasi Qin Fei Yang sudah cukup menakutkan. Dia memiliki delapan dewa palsu di bawah komandonya dan artefak ilahi. Ditambah dengan ketua istana-istana Feng Tian, Apakah Liga Fang Wu mampu menghentikan mereka? Memikirkannya saja sudah membuat kulit kepalanya kesemutan. Dia buru-buru berkata, Qin Fei Yang, Ayo bekerja sama. Kepala istana-istana Feng Tian dan Li Yuan mengangkat alis mereka. Qin Fei Yang mengerutkan bibirnya dan berkata dengan ringan, Tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Aku tahu, Aku sudah berlebihan. Tapi sekarang, Aku tahu aku salah. Dan saya berjanji kepada Anda bahwa manfaat yang Anda peroleh dari bekerja dengan Liga Fang Wu akan jauh lebih besar daripada bekerja dengan Kepala Istana-Istana Feng Tian. Kata lelaki tua berlengan satu itu. Apakah begitu? Qin Fei Yang memandangnya dengan mengejek. Ya ya ya. Saya juga bisa berjanji kepada Anda bahwa setelah kita menyingkirkan Kepala Istana Feng Tian, Pohon Willow akan berada di level yang sama dengan Liga Fang Wu. Sebenarnya, Aku bahkan bisa memberimu dua artefak ilahi lagi setelah ini selesai. Kata lelaki tua berlengan satu itu. Kepala Istana-Istana Feng Tian dan Li Yuan menjadi gugup saat mendengar ini. Qin Fei Yang terkejut dan berkata, Jadi, Liga Fang Wu memiliki banyak artefak. Ya. Orang tua bertangan satu itu mengangguk. Tidak buruk, tidak buruk. Qin Fei Yang tertawa dan menoleh untuk melihat Kepala Istana-Istana Feng Tian. Dia berkata, Artefak ilahi Liga Fang Wu. Dia berhenti di tengah kalimatnya. Kepala Istana-Istana Feng Tian pada awalnya bingung. Dia tidak tahu apa yang ingin dikatakan Qin Fei Yang. Tapi dengan pengingat Li Yuan, dia tiba-tiba mengerti. Dia memandang Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, Jangan khawatir, saya berjanji kepada Kepala Istana-Istana Feng Tian bahwa saya tidak akan bertengkar denganmu untuk itu. Pada saat yang sama, dia diam-diam merasa lega. Sepertinya Qin Fei Yang tidak akan berubah pikiran sekarang. Oke. Qin Fei Yang menganggup dan menatap lelaki tua berlengan satu itu. Dia berkata, Apa pendapatmu setelah mendengar rencana kita? Kamu mengatakannya dengan sengaja agar aku mendengarnya. Orang tua bertangan satu itu tercengang. Itu benar. Aku ingin kamu merasakan keputusasaan karena mengetahui rencana kita tetapi tidak mampu menghentikannya. 1.600 Anda Orang tua bertangan satu itu sangat marah. Setelah hidup bertahun-tahun, kapan dia pernah dipermainkan seperti ini? Aku bersumpah kamu akan menyesali ini. Penduduk Istana Feng Tian tidak sesederhana yang kamu kira. Ketulusan yang mereka tunjukkan sekarang semuanya bohong. Dia meraung. Kamu masih ingin menabur perselisihan. Lelucon yang luar biasa. Penduduk Istana Feng Tian tidak sehebat itu, tapi mereka jauh lebih baik daripada Liga Fangu. Li Yuan mencibir. Aku juga tahu cara menyanjung diriku sendiri. Orang tua bertangan satu itu mencibir. Baiklah, jangan buang waktumu. Meskipun apa yang Anda katakan itu benar, saya tidak akan memilih bekerja dengan Liga Fangu. Kamu harus memikirkan bagaimana menghadapi murka Pohon Willow dan Yuhuang. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan mengirim lelaki tua bertangan satu itu ke kastil. Li Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudaraku, apakah Yuhuang dan Pohon Willow masih hidup? Tidak. Qin Fei Yang mengangguk. Li Yuan dan Kepala Istana Istana Feng Tian saling memandang. Mereka sangat beruntung masih hidup. Li Yuan tersenyum, bagus sekali. Dengan mereka berdua, akan lebih mudah bagi kita untuk menghancurkan Liga Fangu. Qin Fei Yang meliriknya dan bertanya, Apakah kamu serius? Tubuh Li Yuan menegang dan dia dengan cepat mengangguk, Tentu saja. Sudut mulut Qin Fei Yang melengkung menjadi senyuman penuh arti. Kepala Istana Istana Feng Tian dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan bertanya, Adik, kapan kita akan bergerak? Saat Willow Tri dan Yuhuang pulih dari luka mereka. Qin Fei Yang tersenyum dan memandang ke Laut Hitam, Apakah itu Laut Nether, salah satu dari empat tanah terlarang di dunia kura-kura hitam? Ya, Kepala Istana Istana Feng Tian mengangguk. Qin Fei Yang bertanya dengan rasa ingin tahu, Apa yang ada di Laut Nether? Semuanya. Tapi itu juga sangat berbahaya. Itu karena air Laut Netherworld bisa merusak jiwa seseorang. Hanya dewa palsu yang bisa masuk. Kata Ketua Istana dari Istana Penganugerahan Kekaisaran. Seberapa besar Laut Netherworld? Qin Fei Yang bertanya lagi. Besar sekali. Bahkan aku memerlukan tiga hari untuk mencapai ujung Laut Netherworld. Selain itu, Ada banyak pulau di Nethersea, Dan ada beberapa monster alam demigod yang tinggal di pulau-pulau itu. Begitu mereka diganggu, Konsekuensinya tidak terbayangkan. Kata Ketua Istana dari Istana Penganugerahan Kekaisaran. Binatang demigod. Qin Fei Yang bergumam. Tiba-tiba, Seolah dia sedang memikirkan sesuatu, Dia menoleh untuk melihat kedua penguasa istana dari Istana Pemujaan Surgawi dan berkata, Saya mendengar dari pohon willow bahwa Anda dan Liga Fangu telah menetapkan aturan. Orang-orang dari dunia kura-kura hitam tidak diperbolehkan membunuh demigod direbis. Kenapa begitu? Ini ada hubungannya dengan yang di atas. Ketua Istana Penyerahan Surgawi menunjuk ke langit, Kata-katanya sangat tidak jelas. Wali. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Ekspresi kepala istana dari Istana Penyerahan Surgawi berubah, Dan dia buru-buru berbisik, Adik, nama penjaga hanya bisa dipahami, Tidak bisa diucapkan. Kalau tidak, itu akan membawa bencana. Qin Fei Yang tercengang, Dan sedikit rasa jijik muncul di matanya. Keduanya melihatnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dalam hati. Ini adalah contoh khas anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Tapi mereka tidak tahu. Mereka menganggap penjaga malaikat maut, Dan mereka hampir dibunuh oleh Qin Fei Yang. Kepala Istana dari Istana Penyerahan Surgawi berkata, Adikku, aku punya pertanyaan yang ingin kutanyakan. Teruskan. Kata Qin Fei Yang. Saat kamu memasuki dunia kura-kura hitam, Apakah kamu melihat naga api? Tanya Ketua Istana dari Istana Penyerahan Surgawi. Ya. Qin Fei Yang menganggup dan bertanya, Ada apa? Lalu, bagaimana kamu bisa masuk saat itu? Kepala Istana dari Istana Penyerahan Surgawi dan Li Yuan sama-sama penasaran. Qin Fei Yang berkata, Jika saya mengatakan saya membunuhnya, Apakah Anda percaya? Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Li Yuan terdiam. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia tahu bahwa tidak ada yang akan mempercayainya. Dia berkata dengan acu tak acu, Saya memanfaatkan waktu ketika sedang tidur untuk menyelinap masuk. Kepala Istana dari Istana Penyerahan Surgawi berkata, Kalau begitu, ketika Anda meninggalkan dunia kura-kura hitam, Anda harus berhati-hati, Jangan membuat suara apapun dan membangunkannya. Aku tahu. Qin Fei Yang menganggup. Baik-baik saja maka. Saya akan pergi dan membuat persiapan untuk menghancurkan Liga Fangu. Li Yuan, aturlah tempat bagi adik kecil ini untuk beristirahat selama beberapa hari. Kata Ketua Istana dari Istana Penyerahan Surgawi. Qin Fei Yang berkata, Tidak perlu, saya akan beristirahat di kastil saja. Baiklah. Aku akan menyuruh Li Yuan tinggal di sini, jika kamu butuh sesuatu, katakan saja padanya. Ketua Istana dari Istana Penyerahan Surgawi tersenyum. N. Qin Fei Yang menganggup. Kepala Istana dari Istana Penyerahan Surgawi mengucapkan beberapa patah kata lagi kepada Li Yuan, lalu berbalik dan pergi. Setelah melihat Tuan Istana pergi, Li Yuan mengalihkan pandangannya dan tersenyum, Saudaraku, Tuan Istana kita adalah orang baik. Saya suka keterusterangannya. Namun, aku yakin kamu harus tahu bahwa aku benci orang yang hanya mendengarkanku di belakangku. Kata Qin Fei Yang. Saya mengerti, saya mengerti. Li Yuan menganggup berulang kali. Qin Fei Yang meliriknya dan langsung masuk ke kastil. Anak muda yang menakutkan. Setelah Qin Fei Yang pergi, Li Yuan berkeringat banyak. Meskipun dia bisa mengalahkan Qin Fei Yang dalam hitungan detik dalam hal kultifasi, setiap tatapan Qin Fei Yang sepertinya membawa kekuatan pencegah yang tak terlihat. Apalagi wawasan dan kepekaannya yang luar biasa itu membuat orang menjadi bingung tak terkendali. Bermusuhan dengan orang seperti itu benar-benar membuat seseorang tidak bisa makan atau tidur nyenyak. Di dalam kastil, orang tua bertangan satu itu meringkuk di sudut. Tidak ada yang memperhatikannya, tetapi ketika dia melihat Qin Fei Yang muncul, matanya dipenuhi dengan kebencian. Qin Fei Yang mengabaikannya, memandang Fatsou, dan bertanya, Apakah kamu mengambil tas kiankunnya? Aku sudah mencarinya, tidak. Seharusnya itu diambil oleh ketua istana dari Istana Penyerahan Surgawi. Kata Fatsou. Qin Fei Yang menganggup dan menatap Mu Xing Xing yang juga meringkuk di sudut, lalu menatap dan Wang Cai dan berkata, Kami telah menyita banyak tas kiankun dalam dua hari terakhir, kan? N. Tas kiankun Mu Xing Xing, Pei Yun Chang, Kepala Pagoda, Si Lan, lima tetua Istana Penyerahan Surgawi, Ning Yi Feng, Zhao Ximeng, dan yang lainnya semuanya ada bersamaku. Dan Wang Cai mengangguk. Orang-orang ini adalah dewa palsu atau murid dari keluarga kaya, jadi mereka pasti punya banyak ramuan herbal. Pisahkan mereka secepat mungkin. Tapi kamu tidak perlu melapor padaku, kamu bisa melakukannya sendiri. Tetapi jika kamu menemukan mantra ketuhanan, ingatlah untuk memberikannya kepadaku. Kata Qin Fei Yang. Oke. Kata dan Wang Cai. Qin Fei Yang mengalihkan pandangannya, mengeluarkan tongkat panjang yang diambil dari lelaki tua berlengan satu itu, dan menundukkan kepalanya untuk merenung. Dilihat dari auranya, artefak ketuhanan ini memiliki level yang lebih tinggi dari Pedang Pelangi dan Pedang Bintang Tujuh. Kepada siapa dia harus memberikannya? Fatso dan Lu Hong sama-sama memiliki artefak ketuhanan. Willow Tree dan Yu Huang juga memiliki artefak ketuhanan. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia memiliki Chang Sui, Kastil Kuno, dan Teratai Api, jadi dia tidak membutuhkannya. Qin Fei Yang tiba-tiba memandang Raja Serigala. Tampaknya orang ini belum memiliki artefak ketuhanan. Dia merasa malu. Sepanjang perjalanannya, Serigala Bermata Putih telah membantunya berkali-kali. Terutama orang-orang di tingkat spiritual, Serigala Bermata Putih telah menyelamatkannya berkali-kali. Bagaimana dia bisa melupakan orang ini sekarang? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya, melemparkan tongkat panjang ke Serigala Bermata Putih, dan berkata sambil tersenyum, Meskipun kamu tidak dapat bangkit kembali sekarang, kamu dapat menyimpannya untuk pertahanan diri. Kamu akhirnya mengingatku. Kupikir kamu akan selalu mengabaikanku. Serigala Bermata Putih memelototi Qin Fei Yang dengan ketidakpuasan, meraih tongkat panjang itu dengan gembira, dan menggosoknya dengan penuh kasih. Bos Wolf, kamu telah menghasilkan banyak uang. Tongkat panjang ini disebut tongkat pemecah langit, dan levelnya lebih tinggi dari pedang bintang tujuh di tanganku. Willow Tree membuka matanya dan menatap Serigala Bermata Putih. Benar-benar. Serigala Bermata Putih terkejut. Tentu saja. Sebagai diakon agung Liga Fangu, bagaimana artefak ketuhanan bisa terlalu lemah. Saya pikir itu berada pada level yang sama dengan teratai api di tangan tuan muda. Pohon Willow mengangguk. Tidak buruk, tidak buruk. Rasakan tongkat pemukulan anjingku. Serigala Bermata Putih mengangguk, melompat, dan bergegas ke Musingkong, dan memukulnya dengan baik. Bajingan. Kenapa kamu memukulku tanpa alasan? Musingkong menjerit dan meraung. Aku tidak menyukaimu, oke. Serigala Bermata Putih menyeringai dan memukul kepala Musingkong dengan tongkat. Darah segera muncrat. Musingkong pingsan di tempat dan jatuh ke tanah. Anak yang kasihan. Willow Tree menggelengkan kepalanya, dan matanya penuh simpati. Menghadapi Serigala Bermata Putih, bahkan jika dia tidak mati, dia akan kehilangan lapisan kulitnya. Qin Fei yang juga menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia berjalan ke altar, membuka Formula 6 kata ilahi, dan terus menyalin pukulan ke-6 dari Formula Sing. Pukulan ke-6 juga merupakan pukulan terakhir. Dia sangat menantikan untuk melihat betapa kuatnya Formula Sing. Waktu berlalu. Setengah bulan telah berlalu di kastil. Baru satu setengah hari berlalu di dunia luar. Luka Willow Tree dan Yu Huang telah sembuh. Enam tetua agung juga telah menyesuaikan diri dengan kondisi terbaik mereka setelah setengah bulan berkultivasi. Dan Wang Chai juga memilah semua tas kiankun, serta bahan obat yang dijarah dari kota bunga persik terakhir kali. Ada berbagai macam bahan obat, pil obat, koin emas, dan tak terhitung jumlahnya. Setidaknya ada ratusan seni pertempuran sempurna dan seni pertempuran tambahan yang sempurna. Namun dia tidak menemukan seni dan artefak dewa apapun. Namun, Dan Wang Chai sudah sangat puas. Karena bahan obat dan seni pertempuran ini sebanding dengan harta karun yang besar. Dan, ia juga menemukan banyak esensi air kui, esensi kayu yi, esensi bumi ke-6, esensi api ke-4, dan esensi emas ke-8. Dengan kata lain, sekarang, apakah itu pil pembekuan roh, pil penciptaan hebat, atau pil alam semesta lima elemen, semuanya dapat dimurnikan dalam jumlah besar. Dan setelah Willow Tree dan Yu Huang Puli, orang pertama yang diurus adalah lelaki tua berlengan satu. Akhir hidupnya tentu saja sangat menyedihkan. Ia bahkan disiksa hingga berlutut dan memohon ampun. Namun, meskipun pohon Willow dan Yu Huang telah pulih, Qin Fei Yang tidak segera berhenti menyalin formula Xing. Baru keesokan paginya, dia menarik kembali lengannya dan menutup formula 6 kata. Di luar, matahari terbit, matahari pagi menyinari bumi, dan semuanya berangsur-angsur terbangun. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat pohon Willow, Yu Huang, dan enam tetua agung. Pohon Willow, Yu Huang, dan enam tetua agung juga tahu bahwa pertempuran besar akan segera dimulai, dan mereka semua bangkit untuk melihat ke arah Qin Fei Yang. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan enam pedang perang muncul dan terbang ke arah enam tetua agung. Enam tetua agung sangat bersemangat. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, ini bukan untukmu, ini hanya untukmu membunuh musuh untuk sementara waktu. Ketika kenamnya mendengar ini, jejak kekecewaan tiba-tiba muncul di wajah mereka. Namun mereka tidak banyak bicara. Mereka sudah puas karena Qin Fei Yang tidak membunuh mereka. Satu demi satu, mereka meneteskan darah untuk mengenali tuannya dan menyingkirkan pedang perangnya. Apakah kamu siap? Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan bertanya. Ya, semua orang mengangguk. Kalau begitu, ayo pergi. Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei Yang, dan dia membawa sekelompok orang dan meninggalkan kastil dengan kejam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!